Terima kasih. Bagi yang tidak berhalangan, bisa silahkan untuk mengaktifkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. 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 Baik, selanjutnya akan kami lanjutkan kegiatan pada siang hari ini pemaparan materi yang pertama oleh apotekar Martianus Paranginangin S-Farm M-Farm Clean yang akan memaparkan materi mengenai efek kesehatan jangka panjang Z-Kinia-EG dan DEG dalam abad. Sebelumnya, izinkanlah saya membasakan CV dari beliau terlebih dahulu. Halo, kalau ini barusan jenangan serahkan. Hingga 2012 menempuh program expertise Universitas Sumatera Utara pada tahun 2007 hingga beliau menempuh S-1 Fakultes Farmasi di Universitas Sumatera Utara. Baik, langsung saja kami persilahkan kepada apotekar Martianus untuk memaparkan materi yang sudah dipersiapkan. Ya, baik. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak. Sudah ya. Apakah saya bisa dijadikan co-host supaya bisa saya share powerpoint-nya? Baik, saya coba share screen ya. Baik. Sudah terlihat ya, Pak? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Oh, baik. Sudah terlihat. Siang semuanya. Ini kita melakukan webinar ya. Saya akan mencoba menyampaikan materi di siang hari ini. Mohon maaf saya nggak bisa menampilkan virtual background karena tidak support saat ini di ruangan saya. Mudah-mudahan tidak terkendala sinyal. Kemudian suara saya juga terdengar ya. Tadi sudah dibuka oleh MC, walaupun suaranya putus-putus. Jadi saya tidak banyak mendengar gitu. Tidak apa-apa. Kita mulai saja. Saya menyapa untuk seluruh peserta webinar siang hari ini. Mudah-mudahan nanti tidak ada kendala ya. Hari ini kita akan belajar tentang atau sharing sebenarnya tentang beberapa bulan terakhir. Bulan terakhir kita mendengar tentang informasi tentang ethylene glycol dan diethylene glycol. Saya diberikan materi oleh Panitia tentang efek kesehatan di sepanjang ethylene glycol dan diethylene glycol dalam obat. Kita tahu sendiri ini menjadi permasalahan yang besar di dunia farmasi atau di bidang kesehatan. Karena memang banyak sekali kasus bukan hanya cedera yang dicurigai karena terpapalnya ethylene glycol dan diethylene glycol, tetapi juga ini menyebabkan kematian. Ada informasi menyebabkan kematian pada beberapa anak-anak karena gagal ginjal. Ya Bapak Ibu, materi saya judulnya adalah efek kesehatan jangka panjang. Tapi pertanyaannya, apakah ada obat-obatan yang mengandung ethylene glycol dan diethylene glycol yang dikonsumsi dalam jangka panjang? Nanti kita ceritakan ya. Yang pertama inilah outline-nya, pertama adalah pendahuluan. Kemudian yang kedua adalah proses pembentukan ethylene glycol atau di dalam sediaan farmasi, dalam kasus ini adalah sediaan sirup, kemudian tanda dan gejala toksisitas, kemudian metabolismenya, sehingga kenapa ethylene glycol dan DEG ini berbahaya bagi kesehatan, kemudian terapinya, kemudian bagian penuntut. Untuk yang pertama adalah pendahuluan. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu ya, bahwa ethylene glycol dan deethylene glycol itu merupakan senyawa kimia. Bisa dilihat di sebelahnya ini ada gambar strukturnya. Dia mempunyai gugus OH, kalau kita tenaga kesehatan gitu ya. Pasti tahu kalau OH ini adalah alkohol, artinya dia mempunyai antil alkohol atau camang alkohol gitu ya. Karena ini merupakan turunan dari alkohol gitu ya. Sebenarnya ethylene glycol dan diethylene glycol ini tidak digunakan sebagai pelarut atau tidak digunakan sebagai bahan tambahan pada sediaan obat, khususnya sirup. Karena ini memang sebenarnya dihindari begitu, tidak digunakan. Tetapi digunakan untuk pemanfaatan yang lain. Jadi ethylene glycol dan deethylene glycol ini, EG dan DEG ini merupakan provusor yang banyak polimernya atau banyak turunannya, seperti polyethylene glycol, kemudian polyester, polyethylene tretafat, dan lain sebagainya. Kemudian sebenarnya senyawa ini tidak digunakan dalam produk obat, maupun minuman dan makanan, karena ini merupakan hajak substans. Nah, keberadaannya sebagai mencemar pada jalur produksi dan pelepasan monomernya dalam penyimpanan. Artinya Bapak-Ibu sebenarnya ini digunakan untuk industri yang lain. Sebenarnya ini senyawa ada dan diperbolehkan diperjual belikan. Kalau Bapak-Ibu pernah mendengar yang namanya gliserin, ini merupakan turunannya. Tetapi ada beberapa pelarut yang digunakan pada sediaan farmasi yang mungkin saja mengandung ethylene glycol dan deethylene glycol yang kita sebut dengan cemaran. Atau bisa juga inturitis, atau kandungan-kandungan dalam bahasa mudahnya itu cemaran. Jadi dia terkandung di dalam pelarut tersebut. Nah, badan pom sendiri sudah membuat batasan, yaitu kadarnya tidak boleh lebih dari 0,1 milita pada badan per hari. Artinya begini, sebenarnya badan pom sudah menetapkan bahwa ethylene glycol dan deethylene glycol ini tidak boleh ada di dalam sediaan farmasi. Kalaupun ada cemaran, itu batasnya adalah 0,1 miligram atau 0,1 persen per kilogram berat badan per hari. Jadi sudah ditetapkan. Nah, masalahnya nanti, kenapa bisa di sediaan farmasi ini terdapat ethylene glycol atau deethylene glycol? Nah, nanti kita akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya tentang industri farmasi, bagaimana mereka melakukan pemeriksaan QC, kemudian dari badan pom sendiri bagaimana mereka melakukan surveillance. Kenapa bisa ada beberapa produk obat ternyata terdeteksi mengandung EG dan DEG. Nah, Bapak-Ibu kalian, ethylene glycol sendiri sebenarnya senyawa kimia yang dia bentuknya sebenarnya tidak berwarna, tidak berbau, kemudian berbentuknya cair, dan rasanya manis. Makanya sering sekali, kalaupun dia ada di dalam sirup, ada di dalam sediaan sirup, ini susah sekali terdeteksi kalau tidak melakukan pemeriksaan. Artinya karena dia tidak berbau, kemudian rasanya juga cukup manis. Artinya sirup sendiri itu sebenarnya manis. Kenapa dikatakan sirup? Karena dia mengandung gula yang cukup tinggi. Jadi, kalaupun ada ethylene glycol dan dehylene glycol yang ada di dalam sana, kita tidak bisa membedakan mana sirup yang mengandung ethylene glycol dan dehylene glycol hanya secara kualitatif saja. Hanya secara kasat mata saja, tidak bisa. Kita harus melakukan pemeriksaan di laboratorium. Nah, sebenarnya ethylene glycol dan dehylene glycol ini digunakan untuk apa? Nah, saya tadi kan sudah jelaskan ya, ada kemarin banyak pertanyaan begini, kalau memang ini senyawa yang dilarang, disediakan farmasi, kenapa ini beredar? Nah, ternyata ethylene glycol dan dehylene glycol ini dimanfaatkan untuk industri lain. Ada informasi yang disampaikan oleh Badan POM bahwa masuknya ethylene glycol dan dehylene glycol ini ke Indonesia bukan melalui kementerian kesehatan, tetapi melalui kementerian perdagangan, karena peruntukannya adalah untuk industri. untuk apa ethylene glycol dan dehylene glycol? iya Pak, mohon maaf, ada yang mau disampaikan. Bagaimana, Bapak Ibu, apakah suaranya terdengar jelas? Terdengar jelas. Oke, saya lanjut ya. Jadi, sebenarnya ini digunakan untuk industri-industri yang lain ya, seperti pendingin atau AC, atau digunakan anti-beku, sering disebut dengan anti-freeze, di dalam mobil, atau di dalam PC ya, komputer. Nah, jadi ini sebenarnya digunakan dalam industri plastik juga untuk pembuatan serat dan resin polyester dalam produk membersih. Jadi, sebenarnya kalau ini digunakan untuk industri sesuai dengan pemanfaatannya, sebenarnya ini boleh diperbolehkan. Nah, tapi ini sekarang ini kita curigai kalau dia digunakan dalam industri sediaan parmasi, ini akan membahayakan. Nah, saya akan menjelaskan lebih ke secara klinis gitu ya, apa sih dampaknya kalau misalnya ethylene glycol atau di ethylene glycol ini seseorang terpapar gitu ya. Karena ternyata ethylene glycol dan di ethylene glycol ini sangat mudah sekali diserap secara oral. Kalau tadi saya bilang, kalau memang ini ada di industri plastik, kalau memang ini ada di pendingin gitu ya, atau anti-freeze, atau anti-beku, kenapa itu tidak berbahaya? Ternyata Bapak Ibu, ternyata ethylene glycol dan di ethylene glycol ini susah sekali diserap melalui inhalasi atau dihirup gitu. Tidak mudah. Makanya itu bisa digunakan pada industri yang lain. Sedangkan kalau ini digunakan secara oral, absorpsinya itu sangat cepat. Jadi penyerapan di dalam pencernaan kita ini sangat cepat. Si ethylene glycol dan di ethylene glycol tadi, karena bentuknya adalah cairan. Kemudian penyerapannya sangat cepat melalui GIT atau gastrointestinal. Kemudian inhalasi tidak terlalu cepat ya. Metabolismenya juga cepat. Jika terjadi keracunan akut ethylene glycol hanya memiliki aktivitas osomotik, tetapi sekali lagi di metabolisme menjadi produk beracun. Artinya begini, ethylene glycol dan di ethylene glycol ini berbahaya. Tetapi ada yang paling berbahaya dari ethylene glycol dan di ethylene glycol adalah metabolismenya, metabolitnya. Nanti kita lihat. Jadi Bapak Ibu, ethylene glycol dan di ethylene glycol ini memang cukup berbahaya. Apalagi nanti sudah di metabolisme, di dalam hati, dia akan membentuk suatu senyawa, ujungnya adalah oksalan. Oksalan ini bisa berbentuk kristal, suatu senyawa kimia. Jadi yang paling berbahaya itu adalah metabolitnya. Ethylene glycol dan di ethylene glycol ini sudah berbahaya, kemudian metabolit yang dibentuknya juga cukup berbahaya. Loading dose-nya itu pada hewan uji coba, yaitu sekitar 4,4 ml per kilogram, sedangkan pada kucing 0,9. Kucing lebih sensitif. Dalam penelitian-penelitian, kalau kita lihat bahaya dari ethylene glycol dan di ethylene glycol ini sebenarnya belum ada penelitiannya terhadap manusia. Karena ini membahayakan secara etika, tidak mungkin ini diuji cobakan kepada manusia. Tetapi pada hewan uji coba, seperti anjing, kucing, atau hewan uji coba lainnya sudah dilakukan penelitian bahwa ini memang berbahaya pada hewan uji coba. Nah, sedangkan kalau untuk manusia, sebenarnya ini bukan hal yang baru, bukan hal yang biasa. Sebelum terjadi baru-baru ini di Indonesia, sebelumnya kecurigaan juga dicurigai keracunan atau gagal ginjal pada anak itu digambia di Afrika. Sebelum digambia di Afrika, juga sudah pernah ini terjadi kasus efek samping karena penggunaan sirup paracetamol, ini terjadi di Amerika. Jadi, di Amerika juga pernah terjadi kasus yang sama seperti Indonesia. Jadi, ada sirup-sirup yang isinya paracetamol yang mengandung, dicurigai, di ethylene glikol. Sehingga Amerika membuat aturan untuk sediaan farmasi, sediaan sirup tidak boleh mengandung ethylene glikol. Jadi, Bapak-Ibu, sebenarnya ini sudah mempunyai sejarah, bukan hal yang baru terhadap cemaran ethylene glikol dan di ethylene glikol. Kenapa saya tadi sebut ini cemaran? Karena memang ethylene glikol dan di ethylene glikol ini tidak sengaja di, bukan tidak sengaja ya, bukan sengaja ditambahkan ke dalam sediaan farmasi atau pelarut sediaan farmasi. Artinya ini bukan pelarut, tetapi ini adalah cemaran artinya tersebut dengan impunitis. Jadi, pelarutnya sebenarnya misalnya, seperti saya bilang tadi, misalnya gliserin atau air, kemudian ada tambahan-tambahan yang lain. Tapi ternyata di sana ada pengotornya. Seperti yang digunakan, misalnya yang digunakan adalah profilene. Nah, profilene ini merupakan senyawa awalnya, senyawa murni, kemurniannya rata-rata 99,5 sampai 99,8 persen. Tetapi, misalnya kemurniannya antara 99,5 sampai 99,8 persen. Berarti ada 0,2 ya. Kira-kira 0,2 itu ada pencemar. Nah, pencemarnya itu apa? Pencemarnya itu ada propan, ada metan, ada etana. Ini senyawa kimia ya, termasuk ethylene glikol. Nah, ada juga. Kalau misalnya itu memang si ethylene-nya memang benar-benar ada sebagai pencemar di profilene. Nah, tetapi Bapak Ibu, profilene ini sendiri atau pelarut yang memang diperbolehkan, digunakan, ternyata ini juga bisa membentuk senyawa ethylene oxide dengan proses kimia tentunya. Jadi, kalau misalnya jadi profilene ini kemurniannya 99,5 sampai 99,8 dengan mempunyai pencemar, salah satunya adalah ethylene. Jadi, itu bisa berasal dari pencemar. Kemudian yang kedua, profilene ini juga bisa teroksidasi. Nah, kalau teroksidasi ini banyak faktor. Bisa karena cahaya, bisa karena suhu, dan lain sebagainya. Pelarut yang diizinkan ini terjadi proses oksidasi sehingga dia juga akan menghasilkan ethylene oxide. Jadi, selain dia bersumber dari pencemarannya itu sendiri, dia juga bisa membentuk senyawa yang baru dengan proses oksidasi jika terbentuk ethylene oxide. Kemudian, profilene oxide atau ethylene oxide inilah yang akan membentuk ethylene glycol jika terjadi reaksi kimia. Jadi, yang mau saya sampaikan dari slide ini adalah sebenarnya ethylene glycol ini dia bisa memang terdapat sebagai pencemar di dalam pelarut sediaan obat. Kemudian yang kedua, dia juga bisa terbentuk dari reaksi-reaksi kimia di dalam sediaan obat itu sendiri. Jadi, ada terbentuknya proses ethylene glycol dan polyethylene glycol ini bisa dari beberapa sumber. Nah, kalau secara kimia kita bisa pelajari terbentuknya ethylene glycol ini ada beberapa reaksi kimia yang memungkinkan. Yang pertama adalah dengan metode klorin. Kemudian yang kedua, dengan metode organik peroxide. Kemudian yang ketiga adalah hidrolisis asam. Dan ini tidak bisa kita hindari karena memang terjadi reaksinya secara kimia. Misalnya, obat sudah dibuat oleh pabrik, kemudian sudah jadi obat sirupnya, kemudian di dalam waktu tertentu ada penyimpanan obat. Obatnya tidak langsung semuanya kita gunakan. Nah, di dalam proses penyimpan inilah terjadi reaksi kimia sehingga terbentuklah senyawa-senyawa yang menyebabkan timbulnya ethylene glycol dan di ethylene glycol. Jadi, bukan sengaja ditambahkan. Jadi, permasalahannya adalah bagaimana seharusnya pabrik mendeteksi supaya obat-obat yang mengandung ethylene glycol dan di ethylene glycol ini tidak melebihi batas sehingga tidak berbahaya. Makanya, beberapa kali siaran pers dari Bepom juga menyebutkan bahwa ethylene glycol, cemaren ethylene glycol dan di ethylene glycol ini bukan satu-satunya faktor penyebab gagal ginjal anak. Itu sebenarnya logika yang bisa diterima. Tetapi, kalau rakyat Indonesia sudah menyangkut nyawa, kita susah menerima. Karena efeknya bukan lagi sakit, tetapi juga meninggal nyawa taruhannya. Jadi, kalau dijelaskan secara sains, ini bisa. Kemudian, secara farmakokinetika, ethylene glycol dan di ethylene glycol ini diserap dengan cepat. Tadi saya sudah jelaskan. Tidak dapat diserap melalui kulit atau inhalasi. Mungkin bisa, tetapi sangat sulit atau susah. Nah, yang paling bahaya adalah waktu paruhnya pendek. Artinya, kalau kita terpapar ethylene glycol dan di ethylene atau DEG, itu efeknya bisa terjadi secara cepat. Nah, saya sering bertanya gitu ya kepada masyarakat awam atau kepada mahasiswa saya gitu ya. Apa sih bedanya akut sama kronik gitu ya? Mana yang paling bahaya akut sama kronik? Agak-agak susah gitu menjelaskannya. Jadi, sebenarnya sangat mudah. Kalau akut itu terjadi secara cepat. Sedangkan kronik terjadi dalam jangka waktu proses yang panjang. Pertanyaannya, mana lebih bahaya akut atau kronik? Tidak ada yang lebih bahaya. Sama-sama bahaya atau sama-sama tidak bahaya. Pernyataan akut atau kronik hanya menjelaskan proses terjadinya. Proses terjadinya cepat atau dalam proses waktu yang lama, itu kita sebut dengan kronis. Kalau cepat itu namanya akut. Makanya, efek samping, sebenarnya efek samping yang dihasilkan karena terpapar ethylene glycol dan di ethylene glycol adalah prosesnya akut. Nah, kenapa bisa akut? Karena ternyata yang dicurigai obat-obat yang mengandung ethylene glycol dan di ethylene glycol pada anak-anak itu adalah yang pertama, obat-obatan sirup. Kemudian, yang isinya apa? Paracetamol. Kita tahu sendiri bahwa paracetamol bukan untuk obat kronis, tetapi obat demam yang hanya digunakan kalau demam saja. Kemudian yang dicurigai lagi adalah obat batuk pilek. Saya tidak akan menyebutkan merup, karena memang sudah jelas dilaporkan oleh badan POM. Sudah ditarik. Jadi, ada beberapa obat batuk pilek yang memang dicurigai mengandung ethylene glycol dan di ethylene glycol. Nah, Bapak-Ibu, kalau kita lihat dari jenis-jenis obat-obatan tersebut, itu bukan obat-obat kronis. Artinya, obat-obat itu tidak digunakan dalam jangka panjang, tetapi hanya perlu saja. Nah, tetapi, efek yang dihasilkan dari ethylene glycol dan di ethylene glycol ini adalah prosesnya sangat cepat karena waktu paruhnya pendek. Dieskresi cepat melalui ginjal. Yang beredar saat ini adalah bahwa efeknya sangat berbahaya terhadap ginjal. Tetapi nanti kita lihat, apakah efeknya hanya kepada ginjal? Ternyata ethylene glycol dan di ethylene glycol ini mempunyai efek pada organ-organ yang lain. Ginjal adalah efek terakhir sebenarnya. Jadi, sebelum terjadi gagal ginjal atau sebelum terjadi kerusakan ginjal, sebenarnya ada kerusakan-kerusakan yang lain. Nanti kita lihat ya. Nah, jika terjadi keracunan atau toksisitas, senyawa glycol yang bersifat toksik, ada beberapa senyawa glycol yang bersifat toksik seperti dioksan, kemudian dimerethylene glycol, kemudian ini akan menyebabkan koma dan gagal hati, seperti gagal ginjal. Ada lagi gangguan-gangguan sarap yang lain, seperti depresi sistem sarap pusat. Kemudian, ada sebenarnya turunan dari glycol dan ethylene glycol ini yang tidak berbahaya atau tidak toksik, seperti polyethylene glycol dan propylene glycol. Nah, jika terjadi paparan ethylene glycol dan propylene glycol, ada beberapa tahap sebelum terjadi kerusakan ginjal. Kalau nanti Bapak-Ibu membaca, membaca ada beberapa literatur, bagaimana sih proses terjadinya kerusakan organ akibat dari ethylene glycol dan di ethylene glycol ini. Saya tadi sudah menjelaskan bahwa sebentar ya, saya angkat telepon sebentar ya. Saya lanjut ya, Bapak-Ibu. Ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap pertama adalah kalau misalnya kita terpapar ethylene glycol dan di ethylene glycol, itu waktunya kira-kira membutuhkan waktu sampai 3 jam. Tadi saya bilang kalau ini efeknya adalah akut atau secara tiba-tiba. Jadi, onset 1-3 jam setelah paparan, maka yang terjadi pertama kali adalah efek neurologis, yaitu efek pada sistem sarap. Sebagai tahap pertama, berupa bisa terjadi depresi, kemudian lesu, kejangkoma, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan metabolit. Tadi saya sudah jelaskan bahwa sebenarnya yang paling berbahaya dari ethylene glycol dan di ethylene glycol ini adalah metabolitnya. Nanti kita lihat metabolitnya apa. Kemudian, kalau kita sudah terpapar kira-kira 12-24 jam setelah terpapar ethylene glycol dan di ethylene glycol, maka setelah terbentuk metabolitnya, metabolitnya itu bisa glikoaldehid dan asam glikolat, setelah misalnya terbentuk di dalam tubuh kita, maka akan terjadi asidosis metabolit. Kemudian metabolitnya akan terbentuk terus, terjadi akumulasi, maka berkontribusi pada kesenjangan osmolal dan anion dan akan sebabkan, pertama sebenarnya bukan langsung menyerang ginjal, tetapi saluran peredaran darah seperti jantung. Makan menjawabkan kakikardia, hiperventilasi, kemudian hipertensi, dan lain sebagainya. Kemudian tahap akhir, yaitu setelah 24-72 jam setelah konsumsi atau setelah terpapar ethylene glikol, kemudian sudah terbentuk metabolitnya yang disebut dengan asam oksalat. Jadi yang berbahaya adalah hasil metabolitnya. Jadi yang pertama tadi adalah ethylene glikol, kemudian dia akan merubah menjadi suatu metabolit setelah dimetabolismo, yaitu glikolat atau asam glikolat, kemudian asam glikolat akan membentuk yang namanya asam oksalat, di mana ini bisa teropomulasi di ginjal, maka akan mempengaruhi sel-sel di ginjal. Nah ini ditandai dengan oliguria, muntah, kejang, dan lain sebagainya, bahkan sampai kematian. Yang terjadi pada kasus-kasus anak-anak yang dilaporkan keracunan ethylene glikol dan di ethylene glikol itu rata-rata anaknya tidak, salah satu ciri-cirinya adalah tidak mengeluarkan air seni atau kencing, atau anak uria. Karena fungsi ginjalnya sudah terganggu, kemudian anak-anaknya tidak bisa kencing. Itu adalah salah satu ciri-ciri utama. Jadi Bapak-Ibu sebenarnya ada proses tahap-tahap. Dan proses tahap-tahapnya ini tidak berlangsung secara lama. Kalau kita lihat ini hanya dua atau tiga hari. Makanya sebenarnya kalau judul materi kita adalah jangka panjang, sebenarnya efeknya ini muncul cukup pendek. Jangka pendek sebenarnya dampaknya sudah terlihat. Jadi tidak perlu mengkonsumsi ethylene glikol sama di ethylene glikol atau obat yang mengandung ethylene glikol dan di ethylene glikol dalam jangka panjang baru kita mendapatkan efek samping. Ternyata kalau kita mengkonsumsi obat-obatan atau senyawa apapun yang mengandung ethylene glikol dan ethylene glikol dampaknya akan terlihat satu sampai tiga hari. Begitu. Nah, ini yang saya tadi mau jelaskan bahwa di dalam tubuh kita ethylene glikol dan di ethylene glikol akan di metabolisme di dalam proses tubuh kita. Jadi dia pertama akan membentuk glikoaldehit, kemudian tadi membentukkan senyawa glikolan. Tadi saya bilang itu juga sudah berbahaya pada tahap dua. Ini prosesnya kurang lebih lima atau enam jam misalnya setelah paparan. Kemudian setelah 24 jam akan terbentuk kalsium oksalat di mana kalsium oksalat ini akan akumulasi pada ginjal dan akan merusak sel-sel di ginjal. Nanti kita lihat sel mana sih yang dirusak oleh si kalsium oksalat ini sehingga ini membahayakan. Nah ini salah satu proses yang lengkap dari metabolisme ethylene glikol di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya ethylene glikol masuk ke dalam tubuh kita maka oleh enzim dengidrogenase alkohol akan membentuk glikoaldehit kemudian akan membentuk glikosilat kemudian akan membentuk oksalat. Dan kemudian oksalat ini akan berikatan dengan kalsium kemudian membentuk kalsium oksalat dan akan berusak sel-sel di ginjal. Nah Bapak Ibu sekalian sebenarnya oksalat ini tidak hanya terdapat di proses pembentukan dari ethylene glikol dan di ethylene glikol. Oksalat ini juga bisa terdapat di beberapa bahan makanan. Oksalat ini bentuknya seperti kristal. Kalau di farmasi itu kita sebut dengan kristal oksalat. Ada beberapa sebenarnya makanan yang mengandung kristal oksalat. Tetapi mungkin jumlahnya tidak banyak. Makanya ada beberapa makanan yang mungkin harus dihindari. Bahkan vitamin C salah satu vitamin yang diizinkan dikonsumsi dalam proses metabolisme di dalam tubuh vitamin C itu juga bisa membentuk produk samping yaitu oksalat. Makanya kenapa orang bilang kalau misalnya kita seduntik vitamin C atau kita meminum vitamin C dalam jumlah berselembih hati-hati ginjalnya rusak. Karena salah satu produk metabolisme dari vitamin C atau asap skorbat adalah pembentukan oksalat. Jadi sebenarnya oksalat ini bisa masuk ke dalam tubuh kita bukan melalui ethylene glycol dan diethylene glycol. Bisa juga dari makanan atau vitamin C. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi bisa dijelaskan. Nah metabolisme yang lain jadi terbentuk oksalat. Kalau sel ini yang terjadi pada tikus setelah 24 jam atau 2 atau 3 hari kemudian dilakukan pemeriksaan jaringan maka akan terbentuk kristal-kristal seperti ini. Dengan kristal oksalat dilihat di dalam mikroskop kemudian inilah yang akan berperan penting untuk merusak sel-sel di sekitarnya. Nah bagaimana proses dia merusak sel ginjal? Jadi yang dirusak adalah sitoplasma dan mitokondria kita tahu sendiri bahwa 2 organel sel ini berang penting yang pertama adalah untuk membentukkan energi di dalam sel. Jadi sebenarnya yang diserang dari si kristal oksalat ini adalah bagian dari mitokondria dan mitokondria dan sitoplasma. Dan ini tidak terjadi di seluruh ginjal tetapi hanya di beberapa tubulus. Di beberapa tubulus kemudian dia akan menyebabkan kematian sel. Jadi secara sederhananya saya jelaskan tadi bahwa etilen glikol sama di etilen glikol masuk ke dalam tubuh kita kemudian tubuh kita akan melakukan metabolisme akan membentuk senyawa yang namanya glikolan. Kemudian glikolan ini akan diproses kemudian dibentuk namanya kristal oksalat. Nah kristal oksalat ini akan berikatan dengan kalsium kemudian menumpuk di ginjal kemudian dia akan merusak mitokondria dan sitoplasma ginjal kemudian akan merusak fungsi ginjal. Itu secara sederhananya bahaya dari etilen glikol dan di etilen glikol tapi Bapak Ibu perlu saya sampaikan sebelum si etilen glikol dan di etilen glikol ini merusak sel-sel di ginjal tapi sebenarnya di tahap pertama yang dirusak adalah yang diserang adalah sistem syaraf kemudian yang kedua adalah juga mempengaruhi sistem peredaran darah. Nah ini adalah mekanisme toksisitas pada ginjal metabolit yang terbentuk asam glikolat yang akan berikatan dengan kalsium akan membentuk kalsium moksalat dia akan menginduksi kematian sel di tubulus melalui fakulisasi sitoplasma dan mitokondria. Nah saya dulu kalau kita belajar biologi mitokondria ini secara sederhana fungsinya adalah respirasi sel artinya kalau misalnya mitokondria ginjal ini dirusak maka sel yang ada di ginjal maka tidak terjadi respirasi. Kita tahu sendiri bahwa respirasi ini tujuannya adalah untuk membentukkan energi maka lama-kelamaan kalau mitokondria-mitokondria yang ada di dalam ginjal ini mati maka sel-sel di dalam ginjal pun itu mati dan itu yang menyebabkan gagal ginjal. Jadi logika sederhananya sangat mudah sekali dipahami efek yang disebabkan oleh ethylene glikol dan di ethylene glikol ini. Nah pertanyaannya bagaimana kalau saya terpapar bagaimana kalau anak saya terpapar saya tadi sudah menjelaskan Bapak Ibu bahwa sebenarnya sebelum ini terjadi Indonesia ini sudah terjadi di beberapa negara jadi kalau kita keracunan ethylene glikol dan di ethylene glikol sebenarnya ada disebut dengan antidotum antidotum itu antagonisnya apa yang disebut dengan antidotum yaitu lawannya sebenarnya ini bukan obat tetapi untuk menetralisir racun ethylene glikol dan di ethylene glikol tetapi nah bahaya poin pentingnya ini hanya boleh atau bermanfaat saat terjadi serangan di awal tetapi kalau dia sudah merusak ginjal ya antidotumnya sudah tidak berguna karena sudah terbentuk hasil metabolit dan sudah terbentuk kalsium oxalat antidotum ini akan bermanfaat kalau baru terkena terpapar makanya kemarin lagi ada isunya kan bahwa obat keracunan ethylene glikol dan di ethylene glikol sudah mau diimpor dari Singapura namanya fomipijol itu suatu turunan alkohol atau etanol sebenarnya kalau kita keracunan ethylene glikol dan di ethylene glikol antidotumnya adalah golongan alkohol yaitu alkohol itu sendiri dan fomipijol tapi ini hanya efisien atau efektif setelah terpapar 4 jam pertama nah kurang efektif kalau sebenarnya si ethylene glikol dan di ethylene glikol ini sudah membentuk metabolit jadi sebenarnya kalau sudah 3 hari 4 hari terpapar ya ini sudah tidak efisien lagi digunakan jadi yang digunakan apa nanti kita lihat ada pengobatannya yang digunakan bagaimana caranya supaya memperbaiki fungsi ginjal yang rusak akibat dari metabolit dari ethylene glikol dan di ethylene glikol hal-hal yang bisa digunakan misalnya hemodialisis cuci darah ini hal yang biasa kita lakukan pada pasien-pasien keracunan di rumah sakit di tempat kami banyak sekali kasus-kasus orang yang mau bunuh diri kemudian minum racun serangga kemudian racun rumput begitu ya kemudian kalau kita tidak tahu antidotumnya biasanya dilakukan dialisis atau cuci darah supaya racunnya keluar bisa juga pemberian bikarbonat pemberian glukosa atau cairan yang lain atau terapi pernafasan tetapi kalau misalnya baru ketahuan ini apa namanya terpapar ethylene glikol dan di ethylene glikol ini bisa efektif pemberian etanol dan fomidinjol nah pertanyaannya bagaimana kalau kasus anak-anak yang terjadi saat ini dia kan tidak tahu kapan dia terpapar apakah berat 3 hari atau 4 hari bahkan seminggu bahkan sebulan yang terjadi sekarang dia tidak bisa kencing kemudian masuk ke rumah sakit kemudian mereka didiagnosa gagal ginjal akut atau GGA gitu ya atau aki akut ini injuri apa yang bisa dilakukan apakah bermanfaat diberikan etanol atau femipijel itu sudah tidak bermanfaat makanya dinas kesehatan mengeluarkan suatu pedoman atau suatu algoritma terhadap tata laksana dan manajemen klinis penggunaan gangguan gagal ginjal akut progresif karena ethylene glikol dan diethylene glikol bapak ibu bisa baca di surat edaran ini jadi keputusan menteri kesehatan tahun 2022 ini cukup baru sekali jadi kalau ada anak-anak yang dicurigai dicurigai sakit dan mengarah karena keracunan ethylene glikol dan diethylene glikol kalau memang harus rawat enak maka mereka harus rawat enak kalau saya lihat di sini yang digunakan adalah pemberian anti-inflamasi yaitu methylprednisolon selain itu juga dilakukan kalau memang perlu diberikan anti-koagulan bila didimernya tinggi artinya terapi yang direkomendasikan hanya dua yang pertama adalah anti-inflamasi yang kedua adalah anti-koagulan selain itu juga dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang apakah sudah ada kerusakan di dalam hati kemudian kalau perlu dilakukan pemberian cairan dan lain sebagainya jadi bapak ibu obat informasi yang beredar saat ini bahwa obat gagal ginjal sudah ditemukan itu bukan obat itu adalah antidoto obatnya adalah memperbaiki fungsi ginjal pada anak-anak tersebut nah apa korelasi dari ethylene glycol dengan de-ethylene glycol pada gagal ginjal sebenarnya saya sampaikan tadi ini bukan hal yang baru sudah pernah terjadi di beberapa negara sebelumnya karena memang terdapat lebih dari 20 penelitian 20 penelitian pada hewan yang menyatakan bahwa ternyata memang ethylene glycol dan di-ethylene glycol pada hewan kemudian kalau kita lihat sendiri pada gagal ginjal tersebut penyebabnya bukan hanya ethylene glycol dan di-ethylene glycol saya sering bertanya kepada mahasiswa saya apa sih penyebab gagal ginjal akut itu ada banyak tadi saya sudah sampaikan bisa karena keracunan minum racun misalnya gagal ginjal akut atau misalnya karena infeksi juga bisa gagal ginjal akut kemudian bisa juga karena kecelakaan tertabrak motor atau mobil kemudian ginjalnya robek nah itu gagal ginjal akut sebenarnya ini bisa diobati lebih susah kalau misalnya dia kronis jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada kecerigaan terhadap keracunan ethylene glycol dan di-ethylene glycol ini harus diperiksakan secara laboratorium dulu dilihat fungsi ginjalnya kemudian lihat itu yang terjadi pada kasus ada ratusan anak-anak dikumpulkan semuanya yang dicurigai karena minum obat-obatan tersebut kemudian Badan POM melakukan pemeriksaan untuk pemeriksaan farmacovigilan jadi dikumpulkan nama-nama obat-obat yang dicurigai tersebut kemudian dilihat apakah mengandung ethylene glycol atau di-ethylene glycol karena memang jumlah sirup sangat banyak sekali di Indonesia ini maka dilakukan pemeriksaan mandiri oleh pabrik-pabrik jadi karena memang Badan POM juga mungkin terbatas dan kita butuh waktu yang sangat cepat maka sebagian diperiksa oleh Badan POM dan sebagian produk-produk yang tidak dicurigai pun diperiksa mandiri oleh pabrik-pabrik yang mempunyai produk tersebut apakah mengandung ethylene glycol dan ethylene glycol kalau misalnya ada kandungan-kandungan yang memang dipastikan secara laboratorium mengandung cemaran-cemaran tersebut maka mereka harus melaporkan secara mandiri ke Badan POM supaya apakah izinnya ditarik untuk sementara apakah peredarannya ditarik untuk sementara itu kebijakan dari Badan POM dan Kementerian Kesehatan yang mau saya sampaikan di sini sudah ada beberapa produk yang ditarik yang izinnya dipukukan oleh Badan POM karena memang mengandung cemaran-cemaran yang bukan dicurigai secara laboratorium membuktikan memang di dalamnya ada ethylene glycol dan ethylene glycol nah sebenarnya materi hari ini tidak banyak ini sudah di akhir slide saya yang mau saya sampaikan adalah efek samping dari cemaran ethylene glycol dan ethylene glycol ini bukan terjadi jangka panjang saat kita menggunakan obat-obat jangka pendek pun sebenarnya sudah ada efeknya karena obat-obatan yang dicurigai mengandung ethylene glycol dan di ethylene glycol juga digunakan hanya untuk obat-obatan simptomatis jadi tidak perlu waktu lama seseorang kalau terpapar ethylene glycol dan ethylene glycol juga bisa terjadi kerusakan-kerusakan sel dari proses yang saya sudah jelaskan tadi untuk lebih banyak lagi mungkin kita akan banyak sesi diskusi dan sesi tanya-jawab saya kembalikan ke ibu moderator ke MC baik baik terima kasih apotek marganus terima kasih diberikan ternyata ini sudah ada yang bertanya langsung saya dibacakan pertanyaannya bagi bapak ibu sekalian yang ingin bertanya juga bisa silahkan mengaktifkan mikrofonnya yang ada di zoom meeting ini baik bacakan pertanyaan pertama dari ibu azmin nurra berusun pertanyaannya adalah bagaimana masyarakat awam membedakan selang sumber pemandu EG dan DEG terima kasih baik ibu saya akan mencoba jawab pertanyaannya bagaimana masyarakat awam mengetahui apakah obat tersebut terpapar EG dan DEG pertama adalah sebenarnya ada batasan tadi saya sudah jelaskan bahwa mungkin saja sedian sirup itu 100% tidak mengandung ethylene glikol atau di ethylene glikol atau mungkin saja memang ada kandungannya tetapi masih dalam kondisi batas aman pertanyaannya adalah bagaimana seorang awam mengetahui apakah ada kandungan ethylene glikol dan di ethylene glikol tadi saya sudah jelaskan jangankan awam kita tenang dengan kesehatan bahkan orang laboratorium sekalipun badan pom sekalipun tidak bisa membedakan mana sirup yang mengandung ethylene glikol dan di ethylene glikol kenapa? karena tadi saya sudah jelaskan bahwa ini warnanya adalah apa namanya warnanya adalah jernih putih seperti pelarun kemudian tidak berbau kemudian rasanya juga manis kalau kalau senyawa-senyawa yang biasanya kita curigai itu biasanya kalau nggak berbau kemudian berubah warna kemudian baunya tidak enak tapi ini baunya biasa tidak berbau kemudian tidak berwarna jadi sangat sulit sekali untuk mengetahui secara awam atau secara tidak laboratorium kalau kita tidak lakukan pemeriksaan ini sangat susah sekali untuk diketahui apakah mengandung cematan atau tidak jadi memang salah satu caranya adalah orang-orang terkait seperti industri-nya sendiri atau badan POM sendiri melakukan pemeriksaan secara ketat bahwa tidak boleh melebihi batas kandungan yang diizinkan seperti itu enggak ya baik Apatakan Martianus terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan kemudian muncul ada pertanyaan lagi dari Safir Manferi akan saya bacakan pertanyaannya adalah apakah semua sirup paracetamol kemungkinan bisa tercemar etilen glikol itu pertanyaannya mungkin bisa langsung dijawab oke second jawab tadi saya sudah jelaskan sumber dari etilen glikol dan di etilen glikol ini bisa murni benar-benar karena terikut atau tercemar dari pelarut utamanya misalnya tadi kan pelarut utamanya polietilen dia itu kan kemurniannya sampai 99,8% artinya ada 0,2% yang mungkin mengandung senyawa-senyawa yang lain mungkin saja salah satunya adalah etilen glikol jadi itu 0,2% misalnya nah itu bisa dari sumber pertama kemudian yang kedua mungkin saja si etilen glikolnya ini tidak ada di dalam pencemat itu tapi di dalam proses pembentukan obat kemudian proses penyimpanan tadi saya sudah jelaskan itu bisa terbentuk terbentuk dari proses-proses oksidasi kemudian juga bisa proses hidrolisis jadi pertanyaannya apakah mungkin semua sediaan sirup parasitamol mengandung etilen glikol mungkin saja mungkin saja atau bisa juga tidak mungkin jadi kita tidak bisa menduga-duga cara satu-satunya yang bisa dilakukan adalah seperti saya sampaikan tadi yaitu pemeriksaan mandiri oleh si punya obat tersebut atau pabriknya artinya si QC di dalam pabrik industri farmasi harus memastikan bahwa kalaupun ada kandungan etilen glikol dan di etilen glikol itu tidak melebihi batas maksimum yang diizinkan kemudian tugas badan POM adalah kalau misalnya itu sudah berada di pasaran atau di apotek-apotek atau di rumah sakit badan POM juga harus melakukan surveillance pasca monitoring pasca obat itu diedarkan atau mungkin dilakukan sampling seperti saat ini yang dilakukan walaupun orang mengatakan ini suatu hal yang terlambat tetapi menurut saya tidak ada hal yang terlambat jadi pertanyaannya apakah mungkin ya mungkin saja ya mungkin saja semua paracetamol mengandung tetapi kita tidak bisa menduga-duga harus dilakukan pemeriksaan secara laboratorium karena tadi sumbernya bisa memang ada di dalam penceman atau memang terbentuk karena proses-proses kimia atau oksidasi dan hidrolisis seperti itu tapi ternyata sekarang sudah diumumkan oleh badan POM bahwa ternyata obat-obat sirup yang mengandung paracetamol sebagian bisa aman yang tidak aman benar-benar sekarang sudah ditarik seperti itu baik terima kasih atas jawabannya kemudian ada pertanyaan masuk dari Jusnayanti bagaimana ciri-ciri balita jika terkena gagal ginja itu pertanyaannya bisa langsung Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang menyakit gagal ginjal kalau apa namanya gagal ginjal ini banyak ya kenapa kita sebut gagal ginjal berarti ginjalnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya perlu diketahui satu-satunya fungsi utama ginjal adalah untuk menghasilkan urin menghasilkan kencing dari mana dari proses penyaringan darah sebenarnya yang disaring itu adalah darah kemudian cairan yang tidak berguna itu dibuang dalam bentuk urin nah satu-satunya mengetahui seseorang ginjalnya tidak berfungsi atau dalam istilah gagal ginjal berarti ginjalnya gagal memproduksi urin jadi cara satu-satunya adalah yang terjadi pada kasus-kasus yang kemarin juga adalah produksi urinnya tidak normal nah bagaimana saya tahu kalau produksi urin saya ini normal ya biasanya kalau bangun pagi biasanya kita buang air kecil atau setelah minum air putih 10 atau 20 menit kemudian kita rasanya pengen buang air kecil tapi pada anak-anak ini tidak perhatikan pada anak-anak ini pada bayi atau balita yang biasanya popoknya basah ternyata ini dalam beberapa jam tidak ada kencing tidak mengelola kencing nah itu salah satu yang bisa dilakukan kemudian yang dilakukan lain pasti ada gejala-gejala klinis lain pasti kondisinya tidak baik tadi saya sudah jelaskan sebelum terjadi gagal ginjal ada proses yang pertama adalah gangguan saraf dulu dia lemas letih bahkan sampai pingsan atau koma kemudian proses selanjutnya tekanan darahnya tinggi kemudian setelah itu baru urinnya tidak terbentuk jadi kemarin itu laporan yang kita dapatkan bahwa gagal ginjal pada anak-anak itu yang paling mudah mengetahuinya adalah anaknya tidak mengeluarkan air pencing jadi gagal membentuk produksi urin nah itu udah curinya pasti kesana jangankan anak-anak orang dewasa pun kalau misalnya untuk mengetahui apakah dia ini sakit ginjal atau tidak ya itu biasanya urinnya tidak normal kalau dulu di bandara-bandara atau di toilet-toilet mall kan dikasih tahu warna-warna urin kalau kuning mungkin dehidrasi kemudian kalau warnanya normal seperti ini kalau kita lama ternyata kencing kita kan pasti kita juga lihat karena kalau kita bunga air kecil kok bentuknya warnanya seperti ini kita pasti ada aware jadi pertama adalah produksinya tidak normal kemudian yang kedua adalah mungkin dari warna dari warna urin mungkin seperti itu terima kasih terima kasih atas jawabannya ternyata peserta webinar pada siang hari ini sangat luar biasa terlihat dari pertanyaannya ini sangat banyak sekali yang masuk kemudian ada pertanyaan dari Ibu Nita Julfikri pertanyaannya adalah untuk anak yang telah mengalami gagal ginjal akut apakah bisa sembuh seperti sedia kalah dan serta apakah bisa mempengaruhi kembang anak saya akan karena saya bukan medis saya bukan dokter saya backgroundnya adalah farmasi pertama untuk gagal ginjal akut pada anak apakah bisa disembuhkan jawabannya bisa jadi kalau untuk gagal ginjal akut itu bisa disembuhkan sebelum kita bicara gagal ginjal akut karena ethylene glikol dan di ethylene glikol gagal ginjal akut itu ada banyak penyebabnya seperti keracunan kalau orang minum racun kemungkinan dia akan gagal ginjal akut pertanyaannya apakah bisa disembuhkan bisa apakah ginjalnya sehat kembali mungkin saja sehat kembali kalau ditolong dengan cepat karena minum racun kemudian yang kedua gagal ginjal karena infeksi mungkin ada infeksi virus atau infeksi bakteri apakah bisa disembuhkan bisa kalau misalnya sudah tertangani infeksi virus atau bakterinya kemudian yang ketiga karena kecelakaan misalnya ginjalnya robek itu gagal ginjal akut apakah bisa disembuhkan bisa kalau misalnya lukanya ditangani sekarang pertanyaannya untuk terpapar ethylene glikol dan di ethylene glikol ini tidak bersifat reversible jadi kalau misalnya sudah ketahuan ternyata ada asam oksalat di sana terbentuk kalsium oksalat dan dia merusak mitokondria kalau kita perbaiki fungsi ginjalnya maka ini bisa disembuhkan yang berbahaya adalah gagal ginjal kronik kalau misalnya ini tidak diketahui kemudian terjadi terjadi begitu dalam jangka waktu yang panjang nah ini bisa terjadi GGK gagal ginjal kronik nah pilihannya adalah cuci darah atau transplantasi ginjal nah ini yang bahaya jadi pertanyaan yang tadi sudah terjawab apakah gagal ginjal anak karena apa namanya karena terpapar kita sebutnya terpapar racun misalnya ethylene glikol dan ethylene glikol apakah bisa sembuh jawabannya bisa apakah mempengaruhi pertumbuhan kembang anak ya kalau misalnya ginjalnya sudah sembuh pasti proses pertumbuhan perkembangannya akan berjalan secara normal jadi itu sama dengan penyebab dari gagal ginjal akun yang lainnya bisa disembuhkan yang kronik yang mungkin agak sulit jadi penanganannya berbeda kalau kronik kan biasanya terjadi pada orang dewasa jadi selain pengobatan juga ada tindakan-tindakan yang lain seperti cuci darah atau hemodialisa tetapi kalau untuk gagal ginjal akun ini begitu ditangani secara baik maka ginjalnya bisa normal kembali kecuali pas saat penanganan ginjalnya ini memang ginjalnya sudah tidak berfungsi gitu kan bisa jadi juga jangan kan sembuh ya ternyata dilaporkan ada beberapa kasus anak kemarin memakibatkan kematian tetapi lagi-lagi Bapak Ibu dilaporkan fresh release dari Badan POM dan Kementerian Kesehatan bahwa ini bukan satu-satunya penyebab gagal ginjal anak kemarin tetapi bisa jadi salah satu faktor penyebab jadi kalau ditanya apakah bisa disembuhkan bisa ternyata setelah kita ketahuan kita tahu penyebab gagal ginjal kemarin ternyata kan sekarang kasusnya sudah mulai turun kemudian anak-anak yang dirawat pun beberapa juga sudah sembuh dan pulang dari rumah sakit seperti itu Mbak saya kembalikan ya baik apotekar terima kasih atas jawabannya semoga bisa diterima ya kemudian ada pertanyaan masuk lagi dari Alfriani pertanyaannya adalah mohon izin bertanya Pak dari beberapa obat yang telah ditarik berapa kadar EG atau DEG yang telah ditemukan dari obat tersebut sehingga BPOM mencabut izin EDR dari obat-obat tersebut silahkan untuk jadi kita penasaran ya sebagai tenaga kesehatan pasti penasaran berapa sih kadarnya kok sampai ditarik atau bahkan ada beberapa yang dibukukan izinnya berapa industri farmasi yang dibukukan izinnya yang pertama saya juga tidak mendapatkan data itu nanti mungkin ini lebih ke materi yang kedua karena ada QC dari industri farmasi langsung yang jelas adalah yang ditarik atau yang dibukukan ini adalah yang di atas kadar yang disepakati atau yang ditentukan oleh badan POM jadi 0,1% atau 0,1 mg per kilogram berat badan jadi kemungkinan menurut pendapat saya selama itu di bawah batas normal maka itu masih diperbolehkan tetapi kalau di atas itu tidak diperbolehkan jadi kalau ditanya berapa sih kadarnya mungkin saja kadarnya berbeda-beda kenapa? karena pertama itu tidak bukan sengaja ditambahkan sebagai pelarut atau jat tambahan pertama karena dia sebagai pencemar kemudian yang kedua itu terbentuk dari proses kimia hidrolisis dan oksidasi yang saya sebutkan tadi jadi kemungkinan jadi begini Bapak Ibu misalnya pabrik A memproduksi sirup paracetamol 100 botol kemudian dicek dari 100 botol ini mungkin kadar setiap nanti kadar etilin glikol dan di etilin glikol itu berbeda-beda karena apa? karena perlakuan di lapangan juga berbeda-beda jadi kalau ditanya berapa kadarnya sehingga ditarik yang pasti adalah di atas kadar normal yang ditentukan jadi saya tidak bisa menyebutkan angka karena memang saya juga tidak mendapatkan data itu mungkin itu informasi dari pabrik dan badan POM tapi kalau nanti bisa ditanyakan ke pemateri selanjutnya mungkin mereka dapat data-data tersebut kalau kita sebagai tenaga kesehatan hanya diinformasikan bahwa obat-obat ini untuk sementara tidak boleh digunakan pasti kecurigaan kita adalah kadarnya melebihi batas normal seperti itu seperti itu Mbak saya kembalikan seperti itu Mbak saya kembalikan baik, terima kasih selanjutnya pertanyaannya ada pertanyaan masuk lagi Mbak ini peserta tanya-tanya ternyata pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada pengobatan khusus setelah anak yang terkena obat yang mengandung EG dan DEG setelah dirawat di rumah sakit begitu pertanyaan tadi saya sudah jelaskan kalau misalnya itu terpaparnya ketahuan langsung ketahuan begitu memang pemilihannya adalah antidotum atau antagonis dari ethylene glycol dan ethylene glycol yaitu golongan alkohol sama fomipigil tadi ya yang kemarin digombor-gomborkan didatangkan dari Singapura kemudian harganya mahal itu bukan pengobatan itu adalah antidotum sebelum terbentuk metabolit yang berbahaya kan ada proses terbentuknya metabolit tetapi kalau kasusnya anaknya sudah masuk rumah sakit maka secara logika kita berpikir ini metabolitnya sudah terbentuk kemudian sudah merusak ginjal nah pertanyaannya apakah ada obatnya tadi juga di slide sudah saya jelaskan bahwa Menteri Kesehatan selain memperbaiki keadaan umum kalau kami di rumah sakit sebutnya KU ya keadaan umum seperti pemberian cairan kalau memang butuh dialisis atau cuci darah untuk sementara mungkin dilakukan cuci darah tetapi obat yang direkomendasikan adalah golongan steroid atau anti-inflammasi kenapa anti-inflammasi yang direkomendasikan adalah methylprednisolon dengan dosis tertentu tadi di slide saya ada kenapa diberikan methylprednisolon karena memang saat kalsium glukolat ini merusak sel ginjal yang dirusak adalah mitokondria dan sitoplasma kemudian terjadi pembengkakan sel jadi memang di sana yang dibutuhkan adalah anti-inflammasi kalaupun terjadi penggumpalan darah karena proses penyaringan darah yang tidak normal maka boleh diberikan anti-koagulan ya kalau misalnya tapi diperiksa dulu kekentalan darahnya gitu ya baru yang yang direkomendasikan hanya dua obat itu yang pertama adalah anti-inflammasi methylprednisolon yang kedua adalah anti-koagulan kemudian kalau mungkin dibutuhkan terapi cairan seperti infus dan lain sebagainya itu sesuai dengan kebutuhannya pasien ya kita mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh kemenkes ya jadi terapinya hanya dua itu selain juga memperbaiki keadaan umumnya jadi seperti itu ya saya kembalikan kemenci baik terima kasih apoteka kemudian ada pertanyaan masuk lagi pertanyaannya adalah bagaimana pertolongan pertama untuk orang awam jika telah terpapar EG dan DEG dalam hitungan sampai sudah jelas Pak jelas jelas pertama adalah tadi sudah ini pertanyaan pertama tadi ya pertama sulit sulit bagi kita untuk mengetahui apakah seseorang itu sudah terpapar EG dan DEG ya artinya begini nggak mungkin kan seseorang itu sengaja minum EG dan DEG gitu ya jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana orang awam mengetahui apakah dia terpapar ini sangat sulit sekali gitu ya kecuali memang dikasih racun gitu tapi itu kan nggak mungkin masih banyak racun-racun yang lain nah kalau misalnya 3-4 jam itu tadi masih bisa diberikan antidotum biasanya kalau orang-orang yang terjadi keracunan biasanya datang ke EGD ya tapi masyarakat Indonesia sebelum datang ke EGD apa yang dilakukan dikasih susu gitu ya dikasih minum susu kental manis gitu ya padahal itu sangat berbahaya itu malah akan mempercepat penyerapan dari si racunnya gitu ya jadi hindari pemberian-pemberian makanan-makanan tertentu pada orang yang terpapar racun jadi pertanyaannya adalah sulit bagi kita untuk mengetahui apakah seseorang itu terpapar EG dan DEG pada 4 atau 5 jam pertama tapi kalaupun ini terjadi maka sebaiknya dibawa ke rumah sakit supaya diberikan antidotum atau obat antagonisnya seperti itu ya tetapi kalau biasanya yang datang ke rumah sakit biasanya sudah terjadi kerusakan-kerusakan yang lain seperti gagal ginjal maka diobati sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan jadi Bapak Ibu kalau orang awam sepertinya sih ya tidak apa namanya tidak sulit bagi masyarakat awam mengetahui apakah dia terpapar EG dan DG terus satu lagi gejala yang ditimbulkan juga itu general sangat umum tadi 3-4 jam pertama gejala yang ditimbulkan adalah menyerang sistem sarap jadi seperti lemas pusing lemas pusing itu bisa disebabkan banyak-banyak hal bukan karena keracunan aja kecapean ya bisa lemas pusing kita nggak bisa tahu kalau itu karena ethylene glycol atau diethylene glycol jadi kalau memang ada kecerigaan menarah ke sana sebaiknya dibawa ke rumah sakit kemudian DGD akan ditangani tapi kalau menurut saya ini cukup jarang untuk 3 atau 5 jam pertama kecuali racunnya udah jelas ya kalau misalnya keracunan racun rumput atau racun apa namanya racun serangga gitu ya itu sangat mudah untuk ditangani tapi kalau ethylene glycol dan diethylene glycol biasanya kita susah mendeteksi apakah itu memang keracunan dari ethylene glycol atau diethylene glycol seperti itu Mbak baik terima kasih Apotekar Martin yang sudah memaparkan materi dan sudah menjawab berbagai pertanyaan yang masuk apakah Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin yang raise hand ada yang ingin bertanya dari Ibu Dina dan Ibu Anggun atau dari Bapak Ibu lain mungkin ada yang masih ingin ditanyakan bisa bertanya langsung atau bisa bertanya melalui chat Zoom meeting ini baik sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya apa berarti baik sesi narasumber 1 pada kegiatan siang hari ini sudah berakhir terima kasih kepada Apotekar Martianus yang sudah sharing ilmu kepada kita semua semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya terima kasih Apotekar terima kasih Mbak baik terima kasih kembali selanjutnya Bapak Ibu sekalian kami menginformasikan bahwa kami dari IMC menginformasikan bahwa kami masih membuka donasi bagi korban bencana alam di Cianjur sehingga apabila Bapak Ibu sekalian ingin membagikan sedikit rezekinya bisa transfer ke nomor rekening yang terkara terkara kemali terima sehingga Terima kasih. 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 Baik Bapak Ibu sekalian, sembari menunggu narasumber 2 bergabung, kami menginformasikan bahwa kami dari Indonesia Medical Center menginformasikan bahwa kami masih membuka donasi bagi korban bencana alam di Cianjur. Sehingga apabila Bapak Ibu sekalian yang ingin membagikan sedikit rezekinya bisa transfer ke nomor rekening kami yang sudah terterang. Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 22 waktu Indonesia Barat. Kemudian link sertifikat akan kami kirimkan via WhatsApp group, sehingga diharapkan untuk peserta tidak meninggalkan grup hingga sertifikat elektronik diberikan dengan baik dan benar. Terima kasih sebelumnya. Untuk link presensi akan kami bagikan melalui chat Zoom ini, sehingga Bapak-Ibu sekalian bisa mengikuti kegiatan webinar ini hingga selesai. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak-Ibu sekalian, sepertinya sudah hadir di tengah-tengah kita, narasumber kita yang kedua yang sangat luar biasa, Apoteker Audrey Clarissa Sarjana Sains. Sebelumnya saya ingin menyapa Apoteker Audrey terlebih dahulu. Halo, selamat siang Apoteker Audrey. Selamat siang Apoteker Audrey. Selamat bergabung. Selamat siang Apoteker Audrey. yang akan menyampaikan materi mengenai peran kualiti kontrol pada industri farmasi, dalam menjaga kualitas dan mutu produk. Sebelum Apoteker Audrey memaparkan materi, perkenankanlah, izinkanlah saya membacakan CV dari beliau terlebih dahulu. Baik, Ibu sekalian, apakah sudah terlihat CV dari Apoteker Audrey? Baik, Apoteker Audrey Clarissa Sarjana Sains. Bisa kita lihat beliau menempuh riwayat akademis pada tahun 2020 di Yale School of Management Executive Education Leadership Global Business and Politics. Kemudian pada tahun 2011, kemudian pada tahun 2011 beliau menempuh sekolah farmasi di Institut Teknologi Bandung. Kemudian pada tahun 2002 hingga 2006 beliau menempuh sekolah farmasi di Institut Teknologi Bandung. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat organisasi pengalaman dan aktivitas yang sudah dilakukan oleh Apoteker Audrey ini sangat luar biasa dan tentunya sangat banyak sekali. Salah satunya, bisa kita lihat pada tahun 2021 hingga sekarang, beliau menjadi penasehat di Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung. Kemudian pada tahun 2021 hingga sekarang, beliau menjadi COVID-19, perlindungan NAKES dan BNPB. Kemudian pada tahun 2018 hingga sekarang, beliau menjabat sebagai President of Asian Young Pharmatic Group. Kemudian bisa kita lihat sendiri Bapak Ibu banyak sekali kegiatan organisasi dan pengalaman lain yang sudah dilakukan oleh Apoteker Audrey. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Apoteker Audrey untuk memaparkan materi yang sudah dipersiapkan. Selamat siang semuanya, izinkan saya untuk bisa share screen ya. Terima kasih. Selamat siang. Apakah sudah terlihat untuk slide-nya? Sudah, Apoteker. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya akan sedikit memamparkan mengenai kupas-tuntas efek kesehatan jangka panjang. Mengenai zat kimia, ethylene glycol, dan diethylene glycol. Terima kasih dari moderator yang sudah memperkenalkan sebelumnya. Saya akan sedikit melihat secara umum dan juga terkait dengan industri farmasi. Sebenarnya apa sih, kenapa sih isu EGDEG ini menjadi satu isu yang penting. Kita semua tahu bahwa dengan adanya isu EGDEG ini semua orang pusing. Mulai dari para orang-orang yang di apotek ataupun di rumah sakit. Gimana ini obat yang harus diberikan karena tiba-tiba diminta untuk dihentikan penggunaannya. Belum lagi menghadapi ibu-ibu yang panik juga. Apalagi sekarang masuk pusing penghujan. Sebenarnya apa sih, kita kan tahu ya namanya PEG, polyethylene glycol, propylene glycol. Tapi bagaimana ini tiba-tiba sekarang kita semua dihebohkan dengan adanya ethylene glycol dan diethylene glycol. Dan kemudian waktu pas beritanya menyebar langsung yang tertuduh utama adalah sediaan farmasi. Nah ini kan kita lihat langsung tiba-tiba kita kaget waktu itu di Oktober itu kita mendengar bahwa Kemenkes larang untuk apotek menjual obat sirup. Semua kaget. Dan yang tadinya dibicarakan ideikan untuk paracetamol sirup. Tiba-tiba langsung di seluruh obat sirup. UJS itu kalau misalnya dihitung, kalau berdasarkan data yang ada di badan POM, obat sirup, baik obat, suplemen, atau apapun itu, itu lebih dari 2.000 item. Teman-teman di apotek juga banyak yang kewalahan karena biasa banyak yang income-nya dari sirup tiba-tiba sekarang terhenti. Tapi kenapa sih sebenarnya? Ini kita balik ya sebelum kita bicara lebih jauh. Kita lihat. Sebenarnya mengenai gagal ginjal akut pada anak itu adalah sesuatu yang cukup umum terjadi di Indonesia, cukup, dan dari tahun ke tahun. Tetapi memang reportingnya itu, pencatatannya itu nggak benar-benar tercatat gitu ya. Sehingga waktu kemudian mulai terlihat adanya peningkatan kasus dan diminta kasusnya untuk semuanya tercatat, angkanya seperti melonjak sangat tinggi sekali. Tapi memang di sini kita lihat dari data yang ada di Kementerian Kesehatan, bahwa tiba-tiba dalam bulan Agustus itu terjadi peningkatan kasus yang sangat signifikan. Kemudian di-double lagi di September, Oktober naik lagi, dan kita tahu November juga kasusnya naik juga cukup tinggi, dan sebagian besar yang terkena itu anak-anak di bawah 5 tahun. Nah ini tentunya menjadi satu kepanikan luar biasa. Oleh karena itu, Pak Menteri Kesehatan langsung dengan cepat langsung memutuskan, udah, kalau gitu untuk menyelamatkan anak-anak, dihentikanlah penggunaan semua obat sirup. Permasalahannya kan penghentian obat sirup itu bukannya hanya kemarin saja, tetapi sampai saat ini masih berlaku, karena harus ada pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut yang perlu dirilis ulang oleh badan PO. Nah, di sini memang adalah satu concern yang luar biasa, kenapa sih kasusnya tiba-tiba meningkat? Oleh karena itu, kita nggak boleh sembarangan. Waktu itu dicuriganya oleh berbagai hal. Memang kecurigaan utama karena kita lagi ada di pandemi, kecurigaan utama ada pada virus, tapi kemudian pas dicek, virusnya beda-beda nih antara anak. Walaupun memang kita ketahui virus yang berbeda-beda itu juga dapat menyebabkan semuanya gagal ginjal akut. Nah, itu adalah satu faktor. Faktor yang lainnya masih banyak. Tetapi sebenarnya di sini waktu itu kemudian kita heboh, karena di bulan Oktober itu Gambia menyatakan bahwa ada kematian hampir 75 anak, yang disebabkan adalah obat batuk. Kemudian WHO juga ikut serta di sana, dan ketika diteliti ada empat produk dari Maiden Pharmaceutical dari India, yang kemudian dicurigai memang memiliki kandungan EG dan DEG yang lebih dari batasan yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, si empat item ini langsung segala ditarik. Di bulan yang bersamaan, Indonesia juga mengalami kejadian yang sama, dan kemudian pemerintah Indonesia bicara dengan pemerintah Gambia dan menemukan banyak sekali kesamaan. Oleh karena itu, mereka langsung mengambil tindakan cepat. Waktu itu badanku langsung dengan cepat juga menyatakan bahwa produk-produk yang masuk ke Gambia itu, tidak ada satupun yang masuk ke Indonesia. Dan ternyata juga ada perbedaan. Perbedaannya apa? Bahan baku yang ada digunakan di Gambia itu, untuk Maiden Pharmaceutical itu juga tidak masuk bahan ke Indonesia. Sehingga di sini masih dipertanyakan, sebenarnya apa sih yang menyebabkan meninggalnya banyak kasus, dan meningkatan kasus yang cukup tinggi di Indonesia. Walaupun semua melihat ini mirip, makanya kecurigaan utama jatuh pada sediaan farmasi. Tentunya kita di sini sebagai orang-orang yang ada di dunia farmasi, kita harus memahami dan harus hati-hati dalam apa yang kita kerjakan. Karena ini masalah mengenai nyawa, apalagi nyawa anak kecil. Kita tidak bisa sembarangan ada di sana. Oleh karena itu, ketika kecurigaan itu muncul, kita tentunya membuka opsi bahwa mungkin saja. Semua opsi dibuka, kita memang tahu bahwa ini multifaktorial, tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu faktornya adalah sediaan farmasi, yaitu obat sirup. Penyebab kontaminasi sirup di Gambia ini memang kandungannya EGDEG. Oleh karena itu, EGDEG inilah yang kemudian langsung menjadi terduga utama untuk kasus di Indonesia. Ketika kita bicara mengenai EGDEG, kemudian kita akan tanya, apakah EGDEG ini ada pada paracetamol? Jawabannya tidak. EGDEG itu bukanlah cemaran dari paracetamol. Tapi EGDEG itu merupakan cemaran yang dapat ditemukan di bahan-bahan pembantu. Seperti apa? Polietilon glikol, propilen glikol, gliserol, dan sorbitol. Jadi empat item inilah yang kemudian, berdasarkan kompedial, selalu ada batasan cemaran EGDEG. Oleh karena itu, kemudian ini diperiksa lebih jauh untuk sirup-sirup yang mengandung keempat bahan tambahan ini. Perlu diketahui bahwa keempat item ini bukanlah item yang asing. Ini adalah item yang sangat umum, adalah item yang sangat umum yang kemudian tidak hanya di industri farmasi yang menggunakan itu, tetapi industri makanan dan berbagai industri lainnya. perlu diketahui, penggunaan di industri farmasi itu hanya kurang dari 1%. Jadi kebayang ya, penggunaan ini itu luas banget. Industri farmasi cuma 1%. Tapi yang lainnya 99% itu ada di mana? Ada di makanan, ada di peternakan, ada di bagian perindustrian lain, bahkan bikin cat, bikin tinta, bikin segala macam, juga membutuhkan bahan-bahan ini. Jadi penggunaannya luas sekali. Bikin hand sanitizer juga perlu ini ya. Jadi kalau mungkin teman-teman yang hadir di sini yang pernah bikin hand sanitizer waktu jaman pandemik sebelumnya, ya pasti tentunya familiar dengan salah satu item dari keempat bahan eksipien tersebut. Kalau kita membahas lebih jauh, izinkan saya untuk bisa menceritakan apa sih sebenarnya EGDEG ini. EGDEG itu sebenarnya dari singkatannya adalah ethylene glycol. Dan DEG itu dari diethylene glycol. Glycol ini senyawa organiknya, formulanya tertulis di dalam slide, CH2OH2, dan kemudian digunakan sebagai bahan baku polyester fibers. Itu yang paling banyak. Dan juga membantu untuk menurunkan titik beku. Di dalam sediaan farmasi, EG maupun DEG tidak boleh digunakan karena selalu dianggap sebagai cemaran. Tetapi apakah EG dan DEG ini ada tersedia secara pisah? Jawabannya iya, ada karena digunakan oleh industri lain. Senyawa ini tidak berbau berbana, mudah terbakar, berupa larutan kental, dan memiliki rasa manis. Sehingga karakternya sangat mirip dengan keempat item yang lain tadi, yang sudah disebutkan. Bagaimana dengan diethylene glycol? Senyawa organiknya bisa terlihat di sana, formulanya. Kemudian senyawa ini juga sama, tidak berwarna, tidak berbau. Semuanya punya karakter rasa manis. Dan juga mudah dicampurkan dengan air, alkohol, ester, aseton, dan ethylene glycol. Sehingga memang banyak digunakan sebagai pelarut. Keduanya tetap digunakan juga sebagai pelarut. Kedua senyawa ini merupakan senyawa toksik, sehingga memang penggunaannya pada obat dan makanan dilarang di banyak negara. Tetapi memang diakui dapat ditemukan sebagai cemaran pada bahan baku obat, tetapi tentunya batasannya ada. Jadi sebenarnya sangat clear. Dan jika bahan baku itu memenuhi persyaratan yang sudah tersedia di kompendial, tentunya saya akan membahas nanti di slide-slide berikut bagaimana status keamanan dari penggunaan bahan-bahan tersebut. Saya ingin menyampaikan di sini kompendial, angkanya sama dengan Kopi Indonesia kita yang terakhir, tetapi di sini yang paling baru yang memang karena kalau Farmak Kopi Indonesia kan tidak terlalu sering di-update. Jadi saya ambil, saya cek dengan USP yang paling baru, yang baru keluar, yaitu USP 44 tahun 2021. Di sini keempat item tersebut itu semuanya ada batasannya. Jadi persyaratan kompendial itu jelas. EG-nya yang maksimal berapa? Kurang dari 0,1%. DG-nya berapa? Kurang dari 0,1%. Jadi ada batasan-batasannya. Yang cukup termasuk ada yang single, masing-masing, ada yang di jumlah totalkan. Ini PEG biasanya dalam jumlah total. Cara metodenya juga jelas, ada yang menggunakan gas kromatografi, sebagian besar kita menggunakan gas kromatografi, tetapi yang lainnya menggunakan spektrofotometri UV visible. Perlu diketahui, gas kromatografi ini biasanya nggak semua industri farmasi memiliki, karena memang harganya cukup mahal dan penggunaannya juga cukup terbatas. Sehingga biasanya kalau ada bahan-bahan yang perlu diberisah gas kromatografi, itu biasanya di-outsource. Bagaimana dengan yang terjadi? Ketika kita memang mencari lebih jauh tentang EG-DEG ini, ini memang kemudian item-item inilah yang kemudian memang harus kita akan lihat pengaruh batasan-batasan terhadap produk. Persyaratan ini tersedia pada bahan baku. Jadi kalau bahan baku itu diperiksa dengan baik dan benar, dan ditemukan batasannya tidak sesuai, tentunya langsung di-reject. Oleh karena itu, kalau bahan bakunya sudah sesuai, otomatis pada produk jadi pun sudah sesuai. Dan dalam kompendial apapun, farmakopi manapun di seluruh dunia, tidak pernah ada batasan EG-DEG, ada produk jadi. Mengapa demikian? Karena memang ketika EG-DEG itu kan sudah kurang dari 0,1%. Begitu sampai produk jadi, jumlahnya akan lebih kecil lagi, sehingga pada akhirnya akan sulit diperiksa. Sehingga tidak pernah ada persyaratan. Dan kalau bahan bakunya sesuai, tentunya hasilnya baik juga. Walaupun sekarang dengan adanya kejadian ini, sekarang seluruh produk jadi yang ada di Indonesia untuk sirup diminta untuk diperiksakan. Memang banyak yang ditemukan, banyak produk jadi setahu saya itu tidak terdeteksi. Karena memang bahan bakunya pun memenuhi syarat. Tetapi memang ketika terjadi bahan bakunya tidak memenuhi syarat, seperti yang ada pada berita Badan POM, yang sudah dihubungkan di banyak media, itu disebutkan bahwa kandungan EG-DEG-nya itu bahkan sampai 40-99%. Itu kan benar-benar memang sangat tidak layak, sangat tidak boleh digunakan. Karena jelas, tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa EG dan DG ini adalah barang toksik. Tidak mungkin kalau cemaran itu sampai 40%. Tidak mungkin cemaran itu 99%. Karena kalau itu lebih dari 0,1%, maka itu sudah mendominasi. Kita lihat lebih jauh untuk masing-masing item ini, propylene glycol, biasa kita gunakan di farmasi sebagai pelanggan obat. Range-nya macam-macam, tapi yang tidak pernah lebih dari 20%, biasanya juga paling 50%. Nanti kita akan lihat lebih detail, nanti di belakang. Kemudian untuk makanan minuman juga digunakan, khususnya untuk membuat lebih lembut, dan juga supaya flavor-nya itu lebih bisa tahan. Jadi memang selalu digunakan. Jadi memang kalau kita bicara, wah ini terduganya memang obat, tetapi juga saya bilang, tetap hati-hati, karena makanan minuman itu juga banyak digunakan. Jadi kita tetap harus memperhatikan, kalau kita punya anak-anak, perhatikanlah makanan, minuman yang dibeli, snack-snack yang dibeli, juga harus dipastikan juga aman. Bahan tambahan juga banyak digunakan, untuk consumer product. Jadi kalau misalnya kita bicara shampoo, kita bicara odol, dan semuanya propylene glycol ini adalah item yang paling sering dan paling banyak digunakan untuk consumer product yang kita gunakan sehari-hari. Apalagi kemudian ada polyethylene glycol. Polyethylene glycol ini juga difarmasi sama, digunakan sebagai pelarut obat, dan juga surfaktan. Jadi digunakan untuk semua sediaan sirup, termasuk juga untuk infus dan yang lainnya. Kemudian juga ada makanan dan minuman, biasanya kita gunakan sebagai anti-foaming, karena punya dampak efek surfaktannya. Di consumer product juga tetap banyak digunakan, sebagai pengental, sebagai pelarut, dan juga sebagai pelembut. Bagaimana dengan glycerol? Glycerol ini rata-rata semua menggunakannya sebagai pemanis. Di farmasi sebagai pemanis juga punya fungsi sebagai humectan, emolien, pelarut, lubrikan, jadi nggak cuma di sediaan sirup, glycerol itu juga suka dipakai di sediaan-sediaan topikal. Makanan dan minuman bagaimana? Sama prinsipnya sebagai pelarut, pemanis, dan juga humectan. Demikian juga dengan consumer product. Tapi consumer product biasanya juga dipakai untuk fragrance, jadi suka dipakai untuk wangi, dan juga denaturan untuk memecahkan protein. Bagaimana dengan sorbitol? Sorbitol di farmasi digunakan sebagai pemanis, dan juga stabilizer. Untuk makanan minuman juga sama, digunakan sebagai pemanis, bisa juga difungsikan sebagai humectan, dan untuk consumer product biasanya digunakan sebagai pengental, dan juga sebagai flavor enhancer. Jadi semua item-item ini apakah hanya pada obat? Banyak sebenarnya bukan hanya pada obat, tetapi banyak juga pada hal-hal yang kita kembangkan sehari-hari. Oleh karena itu memang selalu digunakan ada batasan-batasan. Kenapa? Karena dalam batasan itu sudah dipertimbangkan sebenarnya adanya kemungkinan exposure dari tempat-tempat lain, sehingga penggunaan jangka panjang dapat dipastikan keamanannya. Tapi tentunya tadi batasannya berapa? 0,1%, bukan 40% ke atas. Yang ditemukan kan sekarang ada yang 40%. Nah, sebenarnya kenapa sih bisa sampai seperti itu? Saya bisa bilang ini adalah satu pukulan besar sekali untuk dunia farmasi, karena itu kita kecolongan. Sebenarnya kalau kita lihat, kita punya pedoman di Indonesia yang disebut cara pembuatan obat yang baik. Secara khusus saya ingin memperlihatkan, dalam cara pembuatan obat yang terbaik, yang terakhir tahun 2018, itu kita lihat di bab 5 di bagian produksi. Di bagian ini sudah ada pembagian mana zat aktif, mana eksipien. Nah, disampaikan di sini, saya bacakan, eksipien dan pemasok eksipien hendaklah dikendalikan secara tepat berdasarkan hasil penilaian resiko mutu yang resmi. Penilaian resiko mutu dapat mengacu pada penombang PICS mengenai pelaksanaan penilaian resiko untuk pemastian penerapan cara pembuatan yang baik untuk eksipien produk obat untuk penggunaan manusia atau pedoman internasional lain terkait. Jelas disampaikan di sini bahwa eksipien itu tetap yang bisa memasok itu harus ada penilaian mutu. Kalau kita biasanya menyebut secara sederhana adalah approve vendor list. Jadi vendor itu harus ada listnya yang sudah kita setujui. Jadi sudah kita nilai pemasoknya itu bisa terjamin. Kemudian secara khusus di bagian 5 ini ada 5 koin 25 disampaikan, sampel bahan awal hendaklah diuji pemenuhannya terhadap spesifikasi. Sehingga harus diuji. Dalam keadaan tertentu, pemenuhan sebagian atau keseluruhan terhadap spesifikasi dapat ditunjukkan dengan sertifikat analisis yang diperkuat dengan pemastian identitas yang dilakukan sendiri. Jadi ada hal apa di sini? Harus bisa dicek. Jadi dalam industri itu kita pasti harus cek spesifikasinya sesuai atau enggak, barang kita terima sesuai atau enggak. Secara khusus di bagian terakhir disebut, pemastian identitas. Tadi saya bilang, kalau komponennya sudah banyak sekali, yang ditemukan badan pom kan di atas 40%, itu sebenarnya identitasnya sudah tidak bisa dinyatakan propylene glycol, polyethylene glycol, glycerol, atau sorbitol. Itu pasti sudah ganti di identitas. Malah identitasnya, kalau sudah ada sedominan itu, biasanya kita langsung bilang, ya itu EG atau DEG-nya. Jadi di sini, identitas itu memang satu titik kunci. Jadi enggak boleh sembarangan. Setiap kali kita mau menggunakan segala sesuatu, identitasnya kita pastikan. Selain identitas, tentunya di situ ada spek-spek lainnya untuk pastikan kualitasnya tepat. Jadi dua hal, cek identitas, identitas sesuai, kualitas kemudian harus dicek. Itu adalah sesuatu hal yang pasti. Bagaimana pengecekannya? Bisa sebagian, bisa keseluruhan. Kalau hanya memeriksa sebagian, apakah salah secara CPOB? Jawabannya tidak salah. Tetapi wajib diperiksa. Dan tentunya kita di industri harus mengetahui item-item mana yang diperiksa. Karena enggak boleh cuman yang diperiksa organoleptik, PH saja. Tetapi kita harus memperiksa item yang memang kritikal, yang bisa mewakili kualitas dari produk yang akan kita gunakan. Oleh karena itu, pemastian identitas bahan awal itu menjadi satu hal yang penting sekali. Kami di IMEDCO selalu rutin pasti semua produk yang masuk itu kita periksa. Bahkan kalau di kita, hampir semua item yang ada di spesifikasi itu kita periksa keseluruhannya. Untuk memastikan memang bukan hanya identitasnya tepat, tetapi memang terjamin. Saya sendiri saat ini adalah managing director dari IMEDCO Jaya. Mungkin semua bapak ibu yang hadir di sini, teman-teman, adik-adik yang hadir di sini, familiar dengan produk seperti Heidi 5000, Heidi 1000, itu vitamin D 5000 IU, yang memang pertama kali kita yang produksi. Dan kemudian juga ada kit B yang berupas sediaan sirup yang ada vitamin D-nya, khusus vitamin D. Nah itu semua kita lakukan, semua excipient itu kita periksa satu per satu. Jadi saya bicara di sini bukan hanya sharing knowledge yang memang saya ketahui, tetapi itu yang memang kami kerjakan dan kami lakukan. Bagaimana kita sebagai industri farmasi itu harus mature, harus bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan. Segala sesuatu yang kita kerjakan punya kajian mutunya, punya pemeriksaan mutunya, dan bisa menentukan kenapa kita melakukan gini, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita bertanggung jawab atas produk yang kita keluarkan. Oleh karena itu kembali lagi di sini, memastikan identitas bahan awal itu menjadi satu hal yang penting. Kenapa? Saya tuliskan di sini, saya capital juga harus, itu harus gitu. Jadi kita harus memastikan bahwa barang yang kita terima itu memang benar, itu barang kita pesan dan kita beli. Kalau nggak sesuai, harus dikembalikan. Pemeriksaan identitas lainnya untuk bahan awal ini harus dipastikan, harus menggunakan instrumen yang tepat. Pengujiannya mulai viskositas, sisa pemijaran, bobok jenis, dan lainnya. Kita ketahui juga untuk kasus-kasus yang ternyata terjadi di Indonesia, memang di sini ada permasalahan dalam baik pemeriksaan vendor, approve vendor list, maupun dalam hal pemeriksaan QC di awalnya. Oleh karena itu, itu sedalam menjadi dua hal kunci untuk kita semua untuk selalu memastikan. Untuk kami di industri untuk selalu memastikan. Dan kita ketahui juga bahwa ada industri-industri yang pernah menerima bahan baku yang bermasalah, tetapi karena mereka jelas memiliki approve vendor list, ataupun memiliki pemeriksaan QC yang memang bisa mewakili, baik pemeriksaan identitas maupun kualitasnya, maka barang-barang tersebut ditemukan memang bermasalah, sehingga bisa dikembalikan. Saya yakin ketika kita mengerjakan CPOB ini dengan benar, tentunya kita akan bisa menangkap jika ada hal yang tidak benar. Kenapa di seluruh dunia menyatakan pemeriksaan sebagian itu enggak masalah? Kenapa? Karena memang dalam pemeriksaan sebagian itu sudah pasti ada hal-hal yang bisa terwakili, dan bisa ketangkap. Dalam bisa ketangkap itu tentunya kita enggak bisa gunakan. Itulah yang memang harus kita ketahui. CPOB itu harus kita pahami bahwa CPOB itu ada alasannya. Kenapa sih harus begini, kenapa harus begitu? Itu selalu ada logikanya, selalu ada alasan. Bukannya jadi rese, nyebelin banyak aturan, bukan. Tapi sebenarnya itu adalah patok-patok kita untuk menjaga kita. Ketika kita melakukan CPOB dengan benar, maka tentunya produk yang akan keluar itu pasti produk yang bisa terjamin. Yang tentunya secara kualitas, mutu, dan juga kualitas efekasi, dan juga keamanan bisa terjamin. Berikutnya ini saya ingin menyampaikan, bahwa saya ingin memperlihatkan, ini adalah contoh salah satu COA dari salah satu item yang sudah kita sebutkan tadi. Di COA ini sudah jelas, kodenya apa, ordernya, manufacturing date, analysis date-nya, log number-nya, supaya kita bisa selalu track. Ini ada di mana? Kita bisa kontak ke pihak manufacturing-nya. Benar enggak? Kamu yang buat ini enggak? Kodenya ini enggak? Bahannya ini enggak? Kalau kita bilang retain sampelnya gimana? Compare sama yang kita punya. Itu bisa. Makanya selalu ada data yang lengkap. Jadi identitas bukan hanya identitas. Secara kita pemeriksaan identitas dilakukan misalnya dengan berbagai reaksi kimia, ataukah melihat fingerprint-nya, atau apapun. Tetapi identitas yang penting juga harus disertakan pada certificate of analysis-nya. Dan kemudian apa lagi di sini? Di sini bisa kita lihat, ada identifikasi A, B, C. Nah, identifikasinya ini harus diterjakan. Bisa dilihatnya. Bahkan identifikasi EG-DEG saja ada di sini. Nah, itu yang harus dipastikan. Di sini sudah jelas, ditulis lagi. DEG dan EG itu enggak boleh lebih dari 0,1 persen, sehingga memang ikuti persyaratan kompendial yang berlaku di tempat kita. Certificate of Analysis yang mereka berikan, persyaratan dari internal, dari pihak vendor, itu harus selalu kita cross-check sesuai enggak dengan persyaratan farmacope yang berlaku di negara kita, yaitu farmacope. Nah, kita compare. Sesuai atau enggak? Kalau enggak sesuai, kita minta ganti. Supaya sesuai dengan farmacope yang kita miliki. Selain itu, kita juga di sini ada apa lagi? Ada identifikasi residual solvent. Ada residual solvent juga. Ada identifikasi yang gliserinnya. Kemudian ada fatty acid-nya. Ada pemeriksaan baunya. Ada pemeriksaan yang lain-lainnya semua di sini. Chloride, sulfide, logam beratnya. Semuanya itu diperiksa. Termasuk assay-nya juga di sini ada data pemeriksaan. Nah, ketika kita memiliki sertifikat analisa yang kita terima seperti ini, kemudian kita akan tentukan apa sih yang harus kita periksa, yang bisa kita periksa di lab-nya kita sendiri. Tentunya kita enggak boleh cuma periksa asal-asalan. Ya udahlah saya lihatnya cukup baunya saja, cukup flavor-nya saja, cukup warnanya saja. Enggak bisa. Kita enggak boleh seperti itu. Kenapa? Tadi saya sudah sampaikan. Kalaupun kita melakukan pemeriksaan parsial, kita selalu melihat. Ada item kritis yang bisa mewakili hal-hal yang penting. Seperti misalnya kita di Medco, logam berat. Kita logam berat, kita pastikan periksa kam. Karena kenapa? Itu penting sekali. Apalagi kita bicara mengenai penggunaan pada anak kecil. Logam berat juga hal yang penting, sehingga kita selalu outsource. Kalaupun kita enggak memiliki. Kemudian kita juga periksa hal-hal yang lainnya. Bisa kita periksa. Termasuk banyak juga yang kita seperti sisa pemijaran. Karena kalau orang mau memalsukan produk, memalsukan satu komponen, dengan sisa pemijaran itu susah banget untuk memalsuinya. Kemudian apa lagi? Bobot jenisnya. Seperti itu kita bisa melihat. Sehingga identitasnya juga bisa cukup terwakili. Oleh karena itu, QC itu menjadi satu hal yang sangat penting. Karena kita selalu bilang, kita mau produk yang berkualitas. Mulai dari procurementnya harus benar, jadi beli bahan bakunya harus benar, lewat proof vendor list yang sudah disetujui oleh QA. Si pembeli ini enggak boleh asal-asalan beli dimanapun. Karena barangnya. Kejadiannya di Indonesia kan karena barangnya lagi kosong, kemudian mencari alternatif supplier dan lain-lain. Sebenarnya kita harus menjaga. Kenapa itu bisa terjadi? Kita harus pertimbangkan. Oleh karena itu, kita juga harus selalu update dengan berita-berita yang ada. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian tentu suatu negara, kita harus pikirkan, suplai bahan baku kita aman atau enggak. Bagaimana mengamankannya, kita juga harus pikirkan. Balik lagi, itu adalah tahap bagian awal. Kembali ke quality control, bagaimana yang harus penting. Ini tadi saya sudah sampaikan berkali-kali, bahwa pengemujian pada bahan awal itu variasinya tinggi. Beda item, beda yang ada di COA-nya, tetapi kita bisa pilih. Tergantung pada bahan awal dan kompendial. Kita selalu akan mengacu pada kompendial. Pengujian ini saya juga tadi sampaikan sebelumnya, dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Kalau kita enggak punya, kita lakukan secara eksternal. Kalau enggak punya reagen atau tidak punya alat untuk pemeriksaannya, kita bisa lakukan eksternal, tetapi tentunya eksternal itu biasanya lebih mahal, waktunya juga lebih lama. Kemudian, kembali lagi saya sampaikan bahwa pemeriksaan parsial ini harus bisa sesuatu yang jelas, tetapi pemastian identitas itu tentunya harus dipastikan. Sebelum kita periksa kualitas, identitas harus selalu diperiksa terlebih dahulu. Dan satu hal yang paling penting, perlu diingat bahwa quality control, khususnya di industri farmasi itu harus dipastikan independen, dan tidak boleh dipengaruhi keputusan manajemen. Demikian juga dengan QA dan produksi. Kita baca di CPOP dengan jelas bahwa tiga bagian QA, QC, dan produksi ini, setiap keputusannya itu harus bisa independen dan bertanggung jawab. Dan jangan lupa, itu harus dipegang oleh apotekar yang sudah tersumpah, dan juga kompeten. Enggak boleh ya sembarangan apotekar. Makanya kenapa? Sertifikat kompetensi itu menjadi satu hal yang sangat penting sekali. Karena kita harus up to date. Kalau zaman dulu, zaman dulu banget, EGDG tidak menjadi persyaratan. Kemudian pernah diupdate. Beberapa tahun yang lalu, sekitar 10-20 tahun yang lalu, itu diupdate. Jadi satu batasan. Makanya kita selalu harus punya kompetensi, harus diingatkan. Sehingga kita juga bisa praktek secara bertanggung jawab. Bukan hanya di apotek praktek secara bertanggung jawabnya, bukan hanya di rumah sakit praktek secara bertanggung jawabnya, tetapi juga di industri, juga distribusi, termasuk distribusi bahan baku dan produk jadi. Perlu diketahui untuk semua, tadi sudah disampaikan juga dalam CPUB, disebut apa sih PICS? Tadi sebut-sebut mengikuti acuan PICS. Nah, Indonesia sejak Juli 2012 telah menjadi anggota PICS. Apa itu PICS? Itu adalah singkatan dari Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme. Merupakan pengaturan dari otoritas regulasi terkait dengan Good Manufacturing Practices untuk penggunaan obat pada manusia dan hewan. Ini adalah kerjasama sejenis badan pom di seluruh dunia, dan tidak agak mudah untuk bisa masuk ke dalam PICS ini. Kalau sudah masuk ke dalam PICS ini, berarti dianggap bahwa badan pomnya sudah cukup mature, badan pomnya sudah cukup baik, dan hasil pemeriksaannya atau industri yang ada di negara tersebut bisa dipercaya. Sehingga kalau sudah diaudit oleh otoritas negara yang merupakan anggota PICS, hasil auditnya itu bisa diterima dan dianggap oleh negara lainnya. Dengan hal seperti ini sebenarnya sangat memudahkan sekali sehingga Indonesia bisa melakukan ekspor ke negara lain. Ataupun kalau kita mau import produk, kalau sudah diaudit oleh negara PICS, kita bisa minta reportnya sehingga badan pom tidak perlu melakukan re-audit. Cukup memeriksa terlebih dahulu. Inilah kenapa sebenarnya badan pom kita sudah menjadi anggota PICS, dan waktu mereka dijadikan anggota PICS, industri-industri di Indonesia juga beberapa diantaranya juga ikut diaudit untuk melihat maturitasnya. Indonesia sudah ada di dalamnya sebenarnya sudah cukup baik, bahkan dibilang sangat baik. Karena dengan PICS ini ada harmonisasi pelaksanaan inspeksi berdasarkan standar GMP, dan sistem kualitas yang terharmonisasi. Jadi tidak cuma GMP-nya saja, sistem kualitasnya sudah cukup kuat. Dan selalu terjadi penguatan SDM. Memang dalam kasus yang terjadi di Indonesia ini, ini adalah satu kecolongan, saya bilang kecolongan besar. Pernah terjadi di Amerika? Pernah terjadi di Amerika, adanya satu kecolongan juga seperti yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, tetapi apakah dengan demikian kemudian berarti semua cemaran harus diperiksa? Jawabannya tunggu dulu, kita harus melihat lebih jauh. Kenapa? Karena ternyata banyak industri yang bisa menangkap bahwa bahan baku ini bermasalah dan bisa dikembalikan. Oleh karena itu, kita tetap harus bisa mengacu pada CPOB ini, tetapi pelaksanaan dari CPOB ini tentunya harus bisa diperketat. Dan tentunya harus diikuti dengan saksi-saksi yang cukup tegas. Badan POM saat ini melakukan pengawasan secara sampling. Mungkin Bapak, Ibu, teman-teman, adik semua yang ada di sini sudah juga suka dibeli sampelnya oleh Badan POM, Balai POM, atau lokanya yang melakukan pemiksaan. Nah, kemudian juga yang paling penting lagi di sini, bukan hanya Badan POM saja yang melakukan pemeriksaan secara dari pihak Badan POM, tetapi tentunya perusahaan farmasi ini harus memiliki komitmen dan juga harus mature dalam apa yang mereka lakukan dan mereka kerjakan. Kenapa? Karena pemeriksaan bahan awal ini juga adalah hal kritis. Pemeriksaan produk jadi juga merupakan hal kritis dan semua harus dikerjakan dalam aturan CPOB. Oleh karena itu, saya juga lewat banyak organisasi lainnya seperti di Ikatan Akotek Indonesia, di Gabungan Pengusaha Farmasi, di banyak organisasi lainnya kita lagi banyak menyuarakan. Perlunya ekosistem farmasi yang sehat. Kenapa ekosistem farmasi itu harus sehat? Sehingga kemudian barang itu selalu tersedia. Jadi jangan sampai kayak sekarang ya. Sekarang kita banyak kesulitan untuk produk sirup, kemudian juga ekosistemnya sehat. Apalagi harganya juga harus sehat. Jangan mau sembarangan murah saja, yang penting bisa jualan, kemudian kualitasnya tidak terjaga. Itu sama sekali tidak boleh terjadi. Nah, oleh karena itu, karena harga pasar ini juga banyak terkait dengan kualitas. Karena demi supaya tersedia barangnya, demi supaya harganya murah, nggak terlalu mahal, jadi memutuskan untuk bisa diganti dulu. Nah, itu nggak boleh kita melakukan kompromi-kompromi seperti itu. Oleh karena itu, ekosistemnya sehat ini harus dibangun, dan tentunya ekosistem sehat terkait harga ini bukan hanya yang dari pabrik, tetapi harus ada margin yang cukup juga untuk apotek, untuk distributol, sehingga semuanya bisa selalu terjaga. Semua pihak dalam rantai ke farmasi ini selalu harus punya margin yang sehat, karena kita harus punya continuity yang baik. Ini saya lanjutkan bahwa badan pun sudah mengumumkan bahwa terdapat sediaan-sediaan farmasi yang mengandung EGDG di atas batas yang ditutupkan. Tadi bahkan EGDG-nya itu sampai 40-an persen, sampai 99 persen. Itu sangat keterlaluan sekali, karena jelas itu dilarang. Tentunya orang yang memasukkan ini sudah pasti bukan orang dunia kesehatan, sudah pasti orang yang tidak mengerti aturan, dan tidak mengerti batasan kompendial. Ini saya sampaikan juga bahwa ternyata distributor bahan bakunya memasukkan bahan baku obat sirup, dengan memasukkan EGDG murni. Ini sudah jelas. Ini juga sekarang tersangkanya sekarang kabur, jadi belum tertangkap sampai hari ini. Hanya karena ini sempat, adanya terjadi kekosongan bahan baku sementara waktu, sehingga terdapat celah kebutuhan pasar. Dan kemudian harganya juga lebih murah. Oleh karena itu, kita tidak boleh tergoda dengan, oh ya sudah, yang penting kalau misalnya kadang-kadang kita bilang, saya tidak mau, pokoknya harganya murah. Atau kita sibuk cuma teriak-teriak diskon saja. Tidak bisa seperti itu. Kita harus bisa melihat bahwa mana sih yang normal, mana sih yang sehat. Kenapa? Karena kita dimanapun sepanjang rantai ke farmasian, mulai dari bahan baku, sampaikan kemudian industri farmasinya, sampaikan kemudian distributor, sampaikan outlet, sampaikan ke pasien, kita harus pastikan bahwa kita bertanggung jawab dalam apa yang kita kerjakan. Badan POM melihat hasil demikian, mereka langsung melakukan respon cepat. Apa yang dilakukan oleh Badan POM mencabut izin edar, sejumlah obat sirup, banyak sekali yang dicabut izin edarnya. Kemudian saat ini sudah mencabut izin dari 5 perusahaan farmasi. Ada 5 perusahaan farmasi yang CPOB-nya sudah dicabut. Tentunya hal seperti ini, ketika QC kita tidak kuat, ketika kita tidak mengikuti approve and door list, maka perusahaan farmasi itu sendiri akan mengalami kerugian yang besar. Tidak mudah untuk bisa memperoleh CPOB kembali, apalagi kemudian masalahnya bukan hanya CPOB-nya saja yang dicabut, tapi saat ini sudah mulai berperkara dengan tuntutan pidana. 2 perusahaan farmasi, tuntutan pidana sudah dijadikan tersangka, 3 perusahaan farmasi lainnya sedang dalam proses penyiapan untuk dijadikan tersangka. Apakah hanya 5 perusahaan farmasi ini saja? Tentunya kita juga mungkin masih harus dilihat lebih jauh. Saya rasa badan POMB sudah melakukan pemeriksaan untuk lari, bahwa sumber pemalsuannya itu di mana, mereka juga melihat lari bahannya ada di mana. Oleh karena itu, makanya traceability, kemampuan untuk bisa men-track mulai dari bahan baku sampai kan produk jadi itu sangatlah penting, termasuk yang kita harus jaga, khususnya yang ada di apotek itu, supaya kita cepat bisa melakukan recall, jika memang ada produk-produk yang harus di-recall. Dengan semua kejadian ini terdapat dampak lanjutan. Kenapa? Karena sedihan sirup saat ini masih dalam antrian pemeriksaan badan POMB. Badan POMB jumlah orangnya sangat terbatas. Tiba-tiba mereka harus meriksa 2 ribuan item, tetap meriksa produk baru, tetap meriksa macam-macam. Jadi pekerjaan rutin mereka ada, kita sudah tahu badan POMB juga cukup lama dalam pekerjaan rutin, karena sebenarnya kerjaannya banyak sekali. Sekarang mereka kerja hampir sampai kan malam, non-stop, teman-teman di badan POMB kayaknya udah capek banget, tetapi mau nggak mau harus dikerjakan. Sekarang antrian sirupnya masih panjang sekali, sehingga apa yang terjadi? Terjadi kekosongan obat di lapangan. Dan ini ternyata, saya banyak bicara, kemarin juga saya berkoordinasi dengan Idai dan dengan yang lainnya, ternyata itu menumbulkan juga permasalahan adanya korban-korban baru. Korban-korban yang tidak terkait langsung dengan EGDG. Misalnya seperti apa, ada anak-anak yang autis, ada anak-anak yang kemudian mengalami epilepsi, ternyata tidak dapat memperoleh obat-obatannya. Setelah dilaporkan dan di-push ke Kementerian Kesehatan, kita bersyukur sekali Kementerian Kesehatan cukup responsif, sehingga kemudian diizinkan untuk item-item yang kritikal itu boleh diedarkan. Tetapi tentunya sempat terjadi permasalahan ini. Ada teman-teman juga yang mengalami kanker, juga mengalami kesulitan untuk obat-obat sirup. Karena nggak cuma anak saja yang menggunakan obat-obatan ini, tentunya anak-anak banyak yang jadi korban ketika sakit, ibu-ibu juga panik. Yang jadi masalah juga saya sempat juga menjadi satu konsen kita bersama, karena ibu-ibu ini begitu panik yang dia lakukan, bukannya pergi ke apotek cari obat atau minta diracik atau apapun, yang mereka lakukan adalah beli online. Beli online yang produksi luar negeri. Tapi permasalahan apakah itu asli atau palsu, itu juga kita nggak tahu. Sehingga hanya memindahkan permasalahan. Oleh karena itu, sebenarnya dalam setiap tindakan itu, kita harus selalu memperhatikan bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Tentunya di lapangan di diapotek harus bisa cepat. Dengan menyediakan racakan-racikan, dan kemudian juga hal-hal yang lainnya. Dan juga bisa memberikan edukasi. Bagaimana supaya bisa menenangkan masyarakat. Memang yang menjadi konsen kita, kalau kita di dunia farmasi, ini sekarang karena sudah berlarut-larut, dan beritanya cukup besar sekali, ini terjadi keengganan penggunaan obat. Walaupun sekarang sudah mulai ada sirup yang ada lagi, ataupun nanti sirup-sirup sudah boleh dijual lagi, akan ada kemungkinan, akan sulit untuk ibu-ibu kembali menggunakan sirup seperti sebelumnya. Sehingga akan ada proses waktu untuk memulihkan kondisi dan situasi ini. Tentunya kita perlu kerjasama untuk teman-teman, semua yang ada di outlet, di apotek, maupun di rumah sakit, untuk bisa memberikan edukasi yang benar. Bahwa sekarang ini sudah aman dan sudah bisa terjamin. Oleh karena itu, pengawasan dan pemeriksaan perlu ditingkatkan, perlu diperbanyak, dan juga tentu, walaupun pengawasan dan pemeriksaan ini bisa diperbanyak, tentunya kita harus melihat di produk jadi. Yang kita perlu perhatikan juga, pengawasan dan pemeriksaan ini dampaknya akan menjadi sejauh apa. Ketika semuanya nanti ditingkatkan, diperhatikan segala macam, apakah pengaruhnya terhadap waktu produksi, pengaruhnya juga terhadap harga obat. Jadi mungkin saya rasa dalam waktu-waktu depan akan terjadi peningkatan harga obat dengan cukup, signifikan, khususnya obat sirup, karena akan banyak pemeriksaan-pemeriksaan yang kemudian diwajibkan. Dan selain itu juga kita sedang mengalami di mana sekarang dolar itu sudah naik cukup banyak, hari ini sudah hampir 16 ribu, yang sebelumnya baru 14 ribuan, dua bulanan yang lalu. Jadi kejadiannya bersamaan sekali. Oleh karena itu tentunya itu menjadi satu resiko tambahan buat kita. Nah, sekarang kembali ke judul kita, kita bicara mengenai dampak jangka panjangnya. Nah, ini saya ingin menjelaskan dampak jangka panjang itu seperti apa. Nah, secara kompendial di seluruh dunia, baik dari WHO, kompendial farmakopenia internasional, farmakopenia USP, Amerika yang paling dijadikan acuan, farmakopenia Eropa, maupun farmakopenia Indonesia, ataupun negara lainnya, semua sepakat bahwa ada batasan EG-DEG, yaitu di 0,1 persen di bahan baku saja. Tetapi bagaimana? Sebenarnya kita mau, yang saya ingin perlihatkan, pengaruhnya terhadap orang yang menggunakan produk ini. Kita akan lihat, ketika EG-DEG itu digunakan sesuai batas yang bahan bakunya itu selalu sesuai dengan batas 0,1 persen, sebenarnya tidak akan terjadi masalah dampak apapun. Jadi jangan khawatir, aduh, karena kalau gitu saya tidak mau minum obat sirup sampai kapanpun. Kalau gitu saya maunya racikan terus-menerus. Itu juga sebenarnya bukan solusi. Karena kalau anak tidak diminum obat, nanti malah infeksinya bertambah, resikonya bertambah, dan segala macam. Tapi dengan 0,1 persen ini dapat dipastikan bahwa tidak akan menimbulkan dampak apapun. Ada satu studi, ini bisa dicari sendiri kalau misalnya mau lihat lebih jauh. Ini yang terupdate. Sebelumnya sudah ada yang lebih update. Ini kebetulan mereka lagi naikin batasan EG-DEG-nya. Di EFSA ini, EFSA itu panel di Eropa, untuk safety dari food ya khususnya. Dan juga dijadikan acuan banyak pihak, karena ini juga berdasarkan yang sama, EFSA sama EMSA itu selalu, EMA itu selalu kerjasama untuk tolerable daily intake. Tolerable daily intake di seluruh dunia juga disepakati, besarannya adalah 0,5 miligram per kilogram berat badan. Hal yang sama juga yang kemudian digunakan oleh badan POM ketika mengatasi situasi ini. Ini sudah dikumpulkan, kalau di data yang di EFSA Journal ini, mereka sudah kumpulkan data exposure dari berbagai negara di Eropa dalam waktu yang cukup panjang. Dan dengan ditambahkan faktor uncertainty. Ada hal-hal yang kita nggak tahu, ternyata karena exposure, itu juga dipertimbangkan. Jadi batasannya seperti apa? Dalam hal ini, dalam studi ini kemudian mereka putuskan batas pengotor EG-D-EG-nya yang tadinya X miligram untuk makanan, kemudian dinaikkan dua kali lipatnya. Kenapa? Karena mereka setelah mereka lihat, mereka pantau, itu semua terbukti aman. EG-D-EG tidak akan mempengaruhi kesehatan siapapun dalam jangka panjang ketika tidak menlebihi penggunaan tolerable daily intake 0,5 miligram per kilogram berat badan. Saya mau kasih gambaran. Kenapa saya bilang, kalau misalnya nanti sirup-sirup sudah ada, itu sudah nggak masalah, sudah nggak usah khawatir lagi, selama bahan bakunya memiliki persyaratan di bawah 0,1 persen. Karena angkanya itu jauh banget. Kalaupun biasanya, kalau yang kami terima, saya bilang contoh yang langsung ada di IMEDCON, rata-rata yang kita terima, yang kemudian sekarang juga kita outsource, kita periksa ke pihak eksternal yang mengerjakan GC dan segala macam, sebagian besar itu not detected. Tidak terdeteksi sama sekali. Kalau kita sekarang ambil ekstrim, kita ngomong jelek, kita mulai dengan glycerin. Kita ambil jeleknya apa? Kita ambil jeleknya itu bahwa ternyata kandungan EG-nya itu 0,1 persen. Eh, DEG-nya juga 0,1 persen. Jadi semuanya kita ambil yang maksimal. Biasanya EG sama DEG not detected. Paling sering saya udah cek semuanya, saya bongkar semuanya itu sebenarnya jarang ya detected. Jarang banget. Tapi kalau ini ekstrim banget, semuanya 0,1 persen, 0,1 persen, dan kita ambil ekstrim lagi, formulasi kita 20 persen. Ngikutin sebagai, ini ada di Handbook of Pharmaceutical Expient, dosis maksimalnya, biasanya penggunaan maksimalnya itu berapa? Kita ambil 20 persen. Padahal biasanya kalau kita pakai, nggak pernah nyampe segini. Nah, kita ambil hitungannya nih. Ini teman-teman bisa lihat ya hitungannya di sini ya. Kita ambil kalau 20 persen itu, kita ngomongin drop. Saya nggak ngomongin sirop nih. Karena kalau drop itu lebih ekstrim. Kalau sirop jauh lebih aman lagi. Karena kalau drop itu kan konsentrasinya lebih tinggi. Saya ngambilnya yang drop, 0,2 mili. Kita hitung di sini, pakai bobot jenis dan segala macemnya. Kita lihat, ternyata kandungannya per milinya itu 0,226 miligram per mili. Kalau DEG-nya jadi berapa? DEG-nya jadi 0,442 miligram. Kita ambil contoh, kasus ekstrim lagi. Bayi berat badannya 5 kilo. Biasanya setahu saya ya, bayi berat badannya 5 kilo jarang banget ya. Sekarang biasanya cepat ya naiknya gitu ya. Tapi kalau kita anggap lagi ekstrim di 5 kilo ya. Dan tolerable daily intake-nya kan 0,5 miligram per kilogram berat badan. Jadi kalau dikali 5, hasilnya 2,5. Jadi kalau kita totalkan, kemudian kita kali 3, misalnya 3 kali sehari, maka sebenarnya ini 1,34 miligram. Jauh dari batas yang ditentukan. Masih jauh. Kemudian hal yang sama kita lihat pada sorbitol. Kita ambil lagi ekstrim. Pada drop 1 mili, kemudian 20% lagi. Yang digunakan biasanya balik lagi. Kita nggak pernah sih pakai sampai 20% itu di formulasi itu udah jarang. Jarang banget gitu ya. Hampir nggak pernah kalau saya bilang. Kita hitung lagi. EG-DEG-nya kita ambil yang paling ekstrim lagi. 0,1%. Batas maksimal semua. Kita masuk batas maksimal dan hitung pada bayi lagi. Ini juga, dan dikasih 3 kali sehari, maka batasnya juga masih di bawah tolerable daily intake. Demikian juga dengan propylene glycol. Apalagi propylene glycol 25% itu jarang banget juga. Tapi kita lihat lagi. Ketika kita ngambil hitungan, itu semua batasnya untuk propylene glycol. Kalau digunakan 3 kali sehari juga masih di bawah itu. Biasanya kita dalam satu sedian farmasi, ada kecampuran propylene glycol, glycerol, segala macam. Bisa, tapi total campuran masing-masing itu, total campurannya, itu nggak pernah lebih dari 20% semuanya. Tapi kalau pun ditambah-tambahin, biasanya itu nanti akan melebihi, nggak akan nyampe dosis kita. Bagaimana dengan polyethylene glycol? Sama di polyethylene glycol juga. Kalau kita hitung, masuk, balik lagi kita kejarannya untuk bayi, karena kita ngambil yang paling ekstrim. Polyethylene glycol itu EG sama DG-nya 0,25%. Mereka ngambilnya di total. Batasannya juga sama, 1,68 mg per hari. Sehingga masih dibawa dari batas yang diperbolehkan. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau perusahaan farmasi itu bisa mengikuti kompendial itu dengan benar, dengan tepat, tentunya itu tetap akan aman untuk digunakan. Sehingga semua yang ada di sini, mungkin nanti bisa memberikan edukasi. Kalau drop dan sirup itu sudah dirilis oleh Badan POM, tentunya aman. Apakah penggunaan jangka panjangnya menjadi berbahaya? Jawabannya tidak, karena jelas dibawa tolerable daily intake. Bahkan di Eropa pun mereka memberikan batasan yang dinaikkan. Karena EG dan EGG ini, kalau dalam jumlah kecil itu sama sekali tidak mempengaruhi. Yang jadi masalah itu adalah ketika menggunakan EG-DGG yang berdana EG-DGG. Memang ekstrim sekali dan menjadi kemudian terjadi kerusakan yang parah. Di sini saya mengambil lagi perhitungan cemaran yang ekstrim. Ketika semuanya dikombinasikan. Ketika semuanya dikombinasikan, tadi saya bilang biasanya maksimum 20% itu sudah campuran dari berbagai macam bahan baku. Ketika semuanya kita campurkan, maka ternyata hasil hitungannya itu di 1,594 mg per hari. Sehingga anggap tersebut masih di bawah batas 2,5 mg. Nah, oleh karena itu, kembali lagi di sini kita bisa lihat bahwa jika syarat bahan bakunya sesuai dengan kompendial, tentunya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena masih aman digunakan. Sama seperti yang sudah dinyatakan di EFSA tadi. Ini saya ingin memperlihatkan bagaimana implikasinya, implikasi jangka panjangnya. Ini gambarnya ternyata bergeser. Kita lihat ada dua bagian yang perlu kita lihat. Saya mengambil ini dari USDC. Bagian atas adalah delayed effects. Bagian bawah itu chronic atau repeated exposure. Delayed effects itu kayak gimana? Misalnya menggunakan si produk yang kemudian mengandung kadar berlebih. Delayed effects itu hanya muncul ketika kadar yang digunakan itu berlebih dari batas yang diperbolehkan. Nah, jika memperoleh exposure secara berlebih tersebut, ternyata efek itu apakah langsung muncul? Bisa langsung muncul, tapi rata-rata munculnya 4 sampai 18 hari kemudian setelah penggunaan. Memang ketika itu menggunakan dosis yang sangat berlebih seperti yang kita alami baru-baru ini, bisa terjadi kerusakan ginjal dan juga kerusakan syaraf, termasuk cerebral edema, pulmonari edema, myositis. Nah, tetapi bagaimana kalau kita gunakan secara kronis? Jumlahnya berlebih dan secara kronis. Biasanya kalau secara kronis itu, nggak setinggi kalau delayed effects, nggak setinggi kalau permasalahannya akut. Seperti yang terjadi sekarang ini. Biasanya tinggi, tetapi bukan tinggi sekali. Tapi terus-terusan, karena exposure, non-stop. Perlu diketahui bahwa EG maupun DG tidak tergolong karsinogening, sehingga tidak akan menimbulkan resiko kanker. Tetapi jika terekspos terus-menerus secara kronis, maka yang akan muncul adalah iritasi tenggorokan, sakit kepala ringan, nyeri tulang belakang, kurang kesadaran, dan mistakmus. Nah, gejala-gejala ini semua dapat dihilangkan ketika exposure dihentikan. Seringkali setelah saya pelajari bahwa munculnya gejala-gejala ini biasanya kalah karena exposure-nya non-stop setiap hari, diperoleh terus-menerus. Tentunya kalau kita menggunakan obat, itu seharusnya tidak terjadi. Kalau makanan saya rasa hanya sekali-kali, karena pasti akan ada variasi. Terkait dengan ini, biasanya yang muncul ini memang banyaknya adalah karena environment. Seperti misalnya bekerja di tempat-tempat yang memproduksi, PEG, atau bekerja di tempat yang, seperti tadi yang saya bilang, digunakan di chat, dipinta, bekerja di tempat-tempat industri yang menggunakan PEG dan DG dalam jumlah besar. Bukan PEG ya. Kalau PEG itu masih kecil, tadi batasannya rendah sekali. Tapi kalau EG-DG dalam jumlah besar, di industri tersebut digunakan, bisa terjadi terkena exposure kronis ini yang menemukan gejala-gejala seperti itu. Gejala kronisnya sebenarnya cukup, saya nggak bisa bilang bahwa ini ringan, tetapi jauh lebih ringan daripada yang terjadi kalau secara akut. Oleh karena itu, batasan QC itu harus sangat dijaga. Oleh karena itu, di akhir ini saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada tiga hal utama. Satu adalah penerapan CPOB yang benar itu harus dilaksanakan dengan ketat, khususnya dalam pemeriksaan bahan awal yang digunakan. Penerapan CPOB ini tidak boleh dikompromikan dengan apapun. Dari A sampai Z, apa yang tercantum di CPOB itu harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Jangan menganggap rendah bagian yang satu dibandingkan bagian yang lain, termasuk bagian pembelian. Biasa orang bilang bagian pembelian, ah bagian pembelian itu bukan apa-apa, hanya nawar-nawar harga. Jawabannya nggak. Quality itu selalu dimulai dari awal mula, yaitu dari pemilihan bahan baku, pemilihan bahan baku. Sampaikan kemudian nanti quality itu, sampaikan bagaimana menyimpan barang saat distribusi, termasuk menyimpan barang di outlet. Itu akan sangat mempengaruhi quality dari produk. Oleh karena itu CPOB yang benar harus dikerjakan dengan baik, khususnya mulai dari bahan awal. Kedua, bahan awal yang memiliki persyaratan kompedial dapat dipastikan aman digunakan, termasuk dalam penggunaan jangka panjang dalam sediaan farmasi. Tiga, perhatian penggunaan XCPN yang berpotensi cemaran perlu ditingkatkan, baik untuk obat, makanan, maupun consumer products. Tadi kita ketahui bahwa XCPN ini tidak hanya digunakan pada produk farmasi, tetapi juga pada produk-produk lainnya yang tentunya kita gunakan sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bisa memberikan pencerahan dan juga bisa menjawab beberapa pertanyaannya. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Apotekra Audrey yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa bertanya melalui chat pada kolom Zoom ini, atau bisa bertanya dengan mengaktifkan fitur Raise Hand. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan. Baik, Apotekra Audrey, ada pertanyaan masuk. Langsung saja saya bacakan. Pertanyaan dari Bapak Dede Muzibur Rahman Esfam. Pertanyaannya adalah, mohon izin bertanya, Bu Apotekra Audrey. Pertanyaannya pertama, suatu industri setelah mendapatkan izin CPOB dari BPOM, maka setiap berapa berkala BPOM melakukan audit kembali kepada suatu industri farmasi tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, jika suatu industri farmasi mendapatkan sanksi dengan dicabutnya izin CPOB oleh BPOM, apakah suatu industri tersebut akan di-blacklist langsung oleh BPOM atau diberikan kesempatan kembali untuk memperbaikinya? Terima kasih sebelumnya. Mungkin langsung saja oleh Apotekra Audrey, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama ya, tadi pertanyaannya itu lebih terkait pada untuk, sorry, boleh diulangin tadi yang pertama yang... Baik, untuk pertanyaan pertama, suatu industri setelah mendapatkan izin CPOB dari BPOM, maka setiap berapa berkala BPOM melakukan audit kembali kepada suatu industri farmasi tersebut. Oke, baik, terima kasih. Untuk sertifikasi itu, tiap lima tahun sekali. Jadi sudah pasti per lima tahun itu di audit besar, saya bilangnya. Tapi sebenarnya seharusnya badan POM itu lewat balainya, lewat lokanya, itu melakukan audit pada perusahaan farmasi itu minimal setahun sekali. Biasanya satu tahun sekali, kadang dua tahun sekali, kalau misalnya jumlahnya banyak sekali di satu wilayah. Tapi biasanya satu tahun sekali itu tetap terjadi audit di industri tersebut. Dan tentunya bukan hanya dari badan POM, sebenarnya kita itu dari CPOB kan itu ada audit internal. Jadi kita wajib melakukan audit di perusahaan kita sendiri tanpa menunggu badan POM. Kalau terkait dengan pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau misalnya si perusahaan farmasi itu sudah dicabut izinnya. Kalau sudah dicabut izinnya, saya rasa dengan adanya isu pidana ini menjadi sangat sulit. Kenapa? Karena sebenarnya ketika kita terkait dengan kesehatan, itu selalu harus ada tanda tangan di atas meterai bahwa kita tidak pernah terlibat pidana. Sehingga otomatis kalau sampaikan dia mau melanjutkan, perlu dipertimbangkan bahwa harus terjadi pergantian kepemurusan dalam industri farmasinya. Dan kemudian baru diajukan kembali untuk bisa mengurus CPOB dari produknya. Nah tentunya saat ini kan kita belum bisa bilang bahwa yang si 55 ini apakah 55-nya benar-benar 100% bersalah atau seperti apa, karena kan proses investigasi masih terus berlanjut. Seperti itu. Tetapi yang pasti, tentunya ketika adanya sangkutan kasus ini, saya rasa tidak akan mudah untuk memperoleh CPOB-nya kembali. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah dipaparkan. Semoga bisa bermanfaat. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada apotekar Audrey? Mungkin bisa langsung bertanya melalui chat di Zoom meeting ini atau bisa ditanyakan secara langsung dengan mengaktifkan fitur raise hand dan mengaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Terima kasih. dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih sekali kami ucapkan. Terima kasih kembali. Semoga penjelasannya tidak ada pertanyaan karena semuanya sudah cukup mengerti. Jangan sampai jadi malah jadi bingung. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran keamanan jangka panjang itu seperti apa. dan tentunya kita menunggu untuk bisa dirilis oleh Badan POM lebih banyak lagi produk-produknya ke depannya. Dan memastikan bahwa ke depannya akan selalu semua sedia informasi itu bisa kita pastikan keamanannya. sehingga kita semuapun yang menggunakan itu nyaman dalam menggunakannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Bapak-Ibu sekalian memasuki acara selanjutnya adalah pemaparan materi kepada dari narasumber kita yang ketiga yaitu Dr. Ahsan Eskap Emkes. Sebelumnya kita menyapa Dr. Ahsan terlebih dahulu. Apakah sudah bergabung pada Zoom meeting ini? Selamat siang, Dr. Ahsan. Selamat siang, Mbak Faridah. Baik, terima kasih. Dr. sudah bergabung. Mungkin sebelum Dr. Ahsan menyampaikan pemaparan materi mengenai peran kesehatan masyarakat dalam menurunkan kepanikan masyarakat akibat isu cemara ED dan EDG. Izin kala saya untuk membacakan CV dari beliau terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak-Ibu sekalian di sini. Saya akan membacakan CV dari Bapak Dr. Ahsan Eskap Emkes. Bapak Dr. Ahsan menempuh bayat pendidikan S3 pada tahun 2013 di ilmu kesehatan, kemudian menempuh program S2 di Universitas Air Langga pada AKK Administrasi Kebijakan Kesehatan, Minat Manajemen Kesehatan, kemudian menempuh program S1 di PSIK Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran pada tahun 1998, kemudian menempuh program D3 di Akpar Sutomo, Surabaya tahun 1990. Kemudian untuk riwayat karir beliau pada tahun 2019 hingga sekarang, beliau menjabat sebagai dosen S2 hukum kesehatan di Universitas Muhammadiyah Malang, kemudian pada tahun 2016 hingga 2019, beliau menjadi tua jurusan ilmu keperawatan FKUB, kemudian pada tahun 2011 hingga sekarang, beliau menjabat sebagai dosen S2 ilmu keperawatan Universitas Brawijaya, kemudian pada tahun 2008 hingga sekarang, beliau menjadi dosen S2 Magister Manajemen Rumah Sakit di Universitas Brawijaya, kemudian pada tahun 2001 hingga sekarang, beliau menjabat sebagai dosen PSIK Universitas Brawijaya, kemudian menjabat sebagai dosen S2 hingga 2001. terima kasih. Baik, Bapak, sudah kami jadikan untuk COHOS, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Saya izin share materi. Bapak, sekalian, terima kasih. Suara saya sudah dengar, Mbak Farida? Baik, Bapak, sudah terjengar jelas. Oke, Bapak, sekalian, karena waktunya pendek, dan yang kedua tadi pemaparan dari pembicara satu dan pembicara dua sudah cukup jelas berkaitan dengan obat ED dan DEG. Maka saya langsung saja, jadi peran promoter kesehatan dalam menurunkan kepanikan masyarakat akibat isu temaran ED dan DEG pada obat sirup penyebab gagal ginjal akut pada anak. Oke, saya mulai yang pertama, Bapak-Ibu sekalian. Bahwa memang kalau sudah berkaitan dengan masalah sakit, apalagi itu anak, maka yang sering terjadi adalah kecemasan seorang ibu. Kecemasan ini banyak faktornya, bisa karena proses sakitnya, bisa juga ketidaktahuannya, bisa juga karena akibat yang mungkin terjadi. Apalagi ditambah dengan media masa yang begitu kencar menceritakan, sehingga itu menambah kepanikan. Nah, kepanikan ini Bapak-Ibu sekalian harus diatasi dengan baik supaya kita tahu apa penyebabnya, apa akibatnya, kemudian kejalannya apa, dan solusinya apa. Karena kalau kita tidak tahu, maka kepanikan itu menambah masalah baru lagi yang tadi disampaikan oleh Bu Andri. Jadi berkaitan dengan efek samping dan bagaimana tentang produksi daripada obat-obat itu sendiri. Kalau saya lihat, Bapak-Ibu sekalian, sebenarnya kembali lagi pada hati nurani kita. Jadi kalau kita itu kembali ke hati nurani kita, tujuan kita adalah orang kesehatan menolong orang lain, maka semua kita patuh pada azas, yaitu SOP. Bagaimana itu proses pembuatan obat, bagaimana bahannya, bagaimana pendistribuan, pendistribusiannya, dan sebagainya. Semua itu dalam kondisi yang setih. Namun Bapak-Ibu sekalian, ada sisi lain, orang itu kalau sudah mentalnya, bagaimana kita mendapatkan untung banyak, kemudian nanti akan merugikan yang lain. Oleh karena itu, kembali lagi, ada dari sekalian, kita sebagai seorang tenaga kesehatan, bagaimana kita berniat dengan melakukan kegiatan ini dengan baik, kemudian kita mengatasi proses dengan baik, dan nanti berakibat dampaknya adalah menjadi yang baik. Karena kesehatan itu adalah investasi. Bapak-Ibu sekalian, kecemasan panik itu adalah akibat aktif daripada suatu kecemasan. Oleh karena itu ada beberapa istilah, apa yang dimaksud dengan kecemasan. Kecemasan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi semua orang itu pasti mengalami, berproses. Kalau saya katakan, Bapak-Ibu sekalian, di dalam ilmu kesehatan yang saya dalami, itu ada ketidakpastian dalam hidup. Saya lalu saya katakan, pertama adalah setiap orang punya potensi yang namanya, saya sikat dengan 5D, death, mati. Jadi mati itu adalah suatu akibat, penyebabnya dalam ilmu kesehatan banyak faktor. Yang kedua adalah disease. Semua orang punya risiko namanya sakit. Sakit itu bisa sakit fisik, mental, sosial, dan spiritual. Yang ketiga, setiap orang punya potensi yang namanya, disability, kecacatan. Kecacatan itu bisa kena akibat kelahiran, bisa juga kena proses penyakit, atau bisa juga kena akibat penyakit. Kemudian berikutnya adalah setiap orang punya potensi yang namanya, discomfort, rasa tidak nyaman. Rasanya tidak nyaman, salah satunya adalah kecemasan, ketidakseimbangan, nyeri, dan seterusnya. Yang terakhir adalah, dissatisfaction. Tidak puas, ada berita yang tidak mengenakan, kemudian akibat pada anak kita atau keluarga kita adalah yang tidak mengenakan. Berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, kecemasan itu bisa diamati dengan tiga gejala. Yang pertama adalah gejala kognitif. Misalnya, orang itu sulit konsentrasi, jadi tidak bisa fokus, pikirannya selalu mendua, kemudian mengalami kebungungan, tidak bisa mengambil keputusan, dan bahkan kadang-kadang bertanya yang berulang-ulang, yang sebenarnya tidak perlu jawaban. Jadi pengulangan-pengulangan yang tidak perlu jawaban, itu tandanya daripada dari segi kognitif, orang mengalami kecemasan. Yang kedua, gejala afektif, yaitu berkaitan gejala sikap. Meliputi rasa takut, yang sebabnya tidak jelas, akibatnya tidak jelas, kemudian berikutnya rasa khawatir, kemudian gelisah, termasuk tidak tenang. Yang ketiga adalah gejala motorik, yaitu berupa misalnya palpitasi, kemudian gemetar, pusing, kadang-kadang keluar keringat dingin, dan mungkin juga berkaitan dengan gejala-gejala ekstramidal. Jadi misalnya gejala-gejala yang tidak terkendali. Nah, berikutnya adalah menurut Ali Psikiatri, yang almarhum ya, dadang awari ini, bahwa gejala kecemasan pertama adalah cemas, khawatir, tidak tenang, ragu, dan bimbang. Jadi karena tadi penyebabnya tidak jelas, akibatnya tidak jelas, maka dia tidak fokus. Yang kedua adalah memandang masa depan dengan ras-rasa khawatir. Memandang dengan tidak pasti, kemudian kurang percaya diri, gugup, kemudian kadang-kadang juga ada demam panggung, kalau misalnya tampil di depan umum, untung Mbak Farida ini tampil dengan pede. Kemudian sering merasa bersalah, menyalakan orang lain, tidak mudah mengalah, seringkali ngotot, selalu menganggap dirinya perkecualian, kemudian gerakannya serba salah, tidak tenang, bila duduk selalu bisa. Kemudian sering mengeluh, ada keluhan somatik, yang sebenarnya tidak ada penyebabnya, tapi gejala-gejala yang muncul, misalnya nyering, tidak bisa tidur, kemudian mudah tersinggung, kemudian dalam mengambil kebutuhan, sering diliputi rasa bimbang, dan tidak jelas. Kemudian bila mengukur pendapat, bertanya seringkali diulang-ulang, ini yang khas, diulang-ulang, kemudian kadang emosinya tidak stabil, bahkan mungkin juga histeris, bahkan juga marah. Nah, oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, ada lagi yang mengatakan bahwa gejala fisik daripada kecemasan, selalu gelisah, keluar keringat dingin, biasanya yang nampak dari perubahan-perubahan tubuhnya. Kemudian gejala biofioral, ada gejala perilaku, misalnya suka menghindar, terguncang, melekat, kadang-kadang mungkin juga tidak mau ditinggal. Kemudian berikutnya adalah gejala kognitif, yaitu berkaitan dengan ketakutan masa depan, dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, menurut teorinya bahwa kecemasan yang disampaikan oleh Bandura itu, pertama adalah ada efikasi diri, yaitu perkiraan individu terhadap kemampuan sendiri untuk mengatasi situasi. Kemudian yang kedua adalah outcome, ekspetasi, yaitu kemampuan mereka untuk membrevisi keadaan. Ini bisa dilakukan kalau orang itu mau belajar. Tapi kalau orang yang tidak tahu, biasanya jawabannya satu, pasrah. Pasrah. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi terhadapnya kecemasan. Pertama adalah lingkungan. Lingkungan itu mulai dari rumah, teman kita, lingkungan kerja, kemudian emosi yang tertekan. Terutama kalau sudah yang sakit itu anak atau keluarga. Kemudian sebab-sebab fisik, pikiran, tubuh saling berinteraksi. Kemudian juga ada faktor yang dibawa oleh orang tuanya, yaitu keturunan yang berkaitan dengan masalah kepribadian. Kemudian faktor yang mempengaruhi terhadapnya kecemasan atau adaptasi terhadap kecemasan, pertama adalah faktor genetik. Biasanya diturunkan oleh orang tuanya, terutama adalah apa yang dituruh dalam keluarganya. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman sosial, bagaimana dia mengatasi, termasuk dia bergaul dengan siapa. Kalau bergaul dengan orang yang tidak berpendidikan, orang yang berkemas, nanti akan seperti itu. Kemudian berikutnya adalah pengaruh budaya, yaitu apa yang dilakukan kegiatan sehari-hari berkaitan dengan pengambilan keputusan di lingkungannya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengaruh neurocemikal, yaitu yang ada di dalam tubuh kita. Tidak ada kepribadian pencemas, kepribadian misalnya berkaitan yang mandiri, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kecemasan ini. Pertama adalah kelainan syaraf, seperti trauma kepala, infeksi otak, penyakit telinga, yang mempengaruhi susunan syarafisat. Yang kedua adalah kelainan jantung, pembuluh darah, termasuk adalah berkaitan dengan bioretmi. Kemudian kelainan hormon atau indrokrin, kemudian kelainan paru atau saluran pernafasan. Ini banyak juga dipengaruhi oleh faktor obat-obatan, termasuk tadi adalah EG dan DG. Termasuk di situ ada kafein, alkohol, dan seterusnya. Berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, Tingkat kecemasan ini dibagi menjadi empat. Jadi ada kecemasan ringan, berhubungan kehidupan sehari-hari enggak tenang, mondar-mandir, apa yang mau dilakukan enggak jelas. Kemudian kalau kecemasan sedang, itu biasanya sudah mengganggu kondisi bioritmik dalam tubuh. Misalnya nafas jatah tersengal-sengal, kemudian tekanan darah naik, enggak suka makan, kadang-kadang mungkin ngompol, atau mungkin juga konsipasi. Kemudian respon kognitifnya, lapan pandang sempit, merasa dirinya bersalah, kemudian tidak mudah menerima pendapat orang lain. Kemudian respon perilakunya, biasanya gerakannya tersentak-sentak, kemudian kadang-kadang pegang, merumas-merumas tangan, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah kecemasan berat, sudah mengganggu orang lain. Biasanya kalau sudah kecemasan berat, apalagi kalau sudah namanya panik. Jadi kalau sudah panik, persepsi orang sangat sempit, sudah mengalami gangguan, kadang-kadang istris, kadang-kadang tidak bisa melakukan kegiatan yang sehari-hari terkontrol. Kemudian respon fisiologinya, nafasnya pendek, pandang-pandang cepat, rasa tercekik, nyeri dada, kemudian respon telapan pandang sempit, sehingga menerima pendapat orang lain itu sulit, dan merasa dirinya adalah orang yang misalnya tersalah, tersakiti, kemudian respon perilaku biasanya ada agitasi, menyerang, mengamuk, marah, ketakutan, berteriak, kadang-kadang kehilangan kontrol. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, bagaimana faktor yang mempengaruhi kecemasan itu adalah faktor usia. Jadi anak-anak biasanya hanya nangis, kadang-kadang tidak bisa tidur, ngompol, kemudian perubahan sehari-hari. Kemudian semakin tua, maka kemampuan orang juga semakin menurun. Terutama dari sekalian, ada fase, jadi 0-5 tahun, itu biasanya anak belajar disiplin, dan sangat bergantung pada orang tuanya. Independen pada orang tuanya. Kemudian berikutnya, 6-12 tahun, itu adalah fase belajar dia adalah bagaimana dia mandiri, berdisiplin tadi. Kemudian berikutnya, kalau sudah remaja, bagaimana menunjukkan sosialisasi dan aktualisasi. Kemudian dewasa muda. Kalau sudah tua, lansia, biasanya kemampuan beradaptasi, dia menurun. Begitu juga faktor pendidikan. Kalau orang yang berpendidikan, insya Allah mampu mengatasi adaptasinya. Kalau orang yang tidak berpendidikan, biasanya selalu orientasinya pada dirinya. Dan biasanya orang yang tidak berpendidikan itu, solusinya tadi, tinggal pasrah saja. Semua pasrah. Dan kadang-kadang pasrahnya juga tidak melakukan adaptasi. Kemudian lama terapi, berapa lama dia melakukan, mengalami depresi atau kecemasan, ini juga semakin mempengaruhi, semakin lama, maka adaptasinya semakin black. Kemudian termasuk hubungan keluarga, siapa tingkah laku lekatnya, siapa orang yang dekat, siapa yang bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau orang yang tidak berpendidikan, kemudian sosial ekonominya rendah, biasanya ya sudah, semua di-brukno, diserahkan kepada, sehingga menambah masalah. Berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, aspek kecemasan itu, Bapak-Ibu sekalian, ada suasana hati. Kecemasan yang mudah marah-marah, perasaan sangat tegang. Termasuk perempuan itu, kalau misalnya lagi menstruasi, Mbak Farida misalnya lagi putus pacar, itu suasana hati juga akan berpengaruhi. Kemudian pikiran, termasuk di sini adalah pikiran yang positif, dan pikiran negatif. Ini harus berlatih. Kalau orang yang selalu positif thinking, selalu melihat sesuatu adalah hikmanya. Tapi kalau ada negatif thinking, selalu dia ada curiga, kemudian ada paranoid, kemudian penyesalan, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah motivasi. Bagaimana mengembangkan kemampuan dia beradaptasi. Kalau orang enggak punya motivasi, biasanya ada namanya lima L. Lemah, letih, lesul, lemes, loyo. Tapi kalau kita punya motivasi, insya Allah semua ada jalan keluarnya. Kita punya Tuhan yang hebat, lebih hebat dari kita, dan kita pasrakan pada Allah dengan berdoa, dan mohon bertunjuk. Itu kalau orang yang sadar. Tapi kalau orang yang tidak sadar, biasanya dipasrakan pada orang lain, termasuk setan, hantu, dan sebagainya. Kemudian perilaku juga gitu. Demikian ada gelisah, gugup, kuas padana. Oleh karena itu semua harus kita kontrol. Orang yang dewasa, orang yang berpendidikan, mestinya adalah semua perilakunya harus terkontrol. Termasuk ucapannya, tindakannya, dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah gejala biologis, gejala yang ada dalam tubuh kita, berkaitan dengan sistem peredaran darah. Semua panca indera akan berpengaruh. Jadi kalau orang cemas, Bapak Ridha nangisan, gitu kan-gitu kan, atau misalnya juga nanti ada yang malah nggak bisa tidur, palpitasi, berdebar-debar, kadang-kadang mulutnya kering, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, menurut M. Nur ini, membagi kecemasan itu menjadi tiga domain. Pada gejala ini. Jadi pada aspek fisik, ngeluh pusing kepala, sakit kepala, tangannya keluar keringat dingin, menimbulkan rasa mual, kemudian mulut kering, dan seterusnya. Nah, aspek emosional, biasanya timbul panik, takut. Nah, aspek mentalnya biasanya kurang perhatian, hilang ingatan. Kemudian berikutnya adalah ketidakteraturan cara berpikir. Jadi berpikirnya seringkali, tidak teratur atau loncat-loncat. Oke, berikutnya Bapak-Ibu sekalian, bagaimana kecemasan pasien dengan hemordialisa? Ingat, adik-adik sekalian, semua tindakan di rumah sakit, kalau orang tidak bisa beradaptasi, itu menimbulkan kecemasan. Termasuk pasien dengan hemordialisa. Karena hemordialisa, itu adalah tindakan yang permanen. Kalau ada namanya gagal ginjal akut. Jadi kalau tadi adalah akibat dari EG dan GEG, itu adalah gagal ginjal akut. Karena terjadi toksik di dalam ginjal, oleh karena itu penangannya adalah dengan hemordialisa. Jadi hemordialisa itu adalah mengeluarkan sisa-sisa atau racun yang diganti dengan alat mesin. Dan itu minimal dilakukan adalah 3 atau sampai 5 jam. Jadi kalau kita nggak siapkan, yang banyak itu adalah gagal ginjal kronik. Jadi hemordialisa itu rata-rata adalah sebagai tindakan alternatif untuk menyelesaikan bagaimana terjadi keracunan. Karena tadi EG dan DEG itu yang paling bahaya adalah toksik pada ginjal. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, ada yang namanya PTSG, yaitu stres tipe pasca trauma. Jadi anak-anak yang mengalami hemordialisa, yang tadi gejalanya itu adalah anuri atau tidak keluar kencing. Ini yang menimbulkan dampak. Dampak yang lain termasuk kesadarannya adalah menurun. Bagaimana upaya untuk mengatasi terjadi kecemasan? Yang pertama adalah menggunakan sumber dari dalam diri sendiri. Jadi dikuatkan. Terutama kalau anak-anak nggak tahu orang tuanya. Jadi apa penyebabnya, kemudian dijelaskan gejalanya, apa akibatnya. Kalau kita tahu penyebabnya, kemudian kita tahu gejalanya dan akibatnya, dan kita meminta pertolongan dengan tepat, misalnya ke rumah sakit, maka itu adalah hal yang tepat. Tapi yang jadi masalah, biasanya tadi mulai dari cari obat di toko, kemudian berikutnya ke cari apotek, kemudian mengobati sendiri, bahkan dengan jamu-jamu, bahkan mungkin dengan cara yang tradisional, misalnya dengan tabib dan sebagainya, maka ini akan memperparah. Yang kedua adanya peran serta. Jadi keterlibatan semua, mulai dari pengobatnya, jadi tenaga kesehatannya, informasinya jelas, harus jelas. Jadi ada ketepatan. Berikutnya adalah dukungan emosional yang diberikan kepada orang sekitarnya. Jadi ada rasa empati, bukan disyukur, tetapi juga harus diberikan cara pertolongan yang tepat. Termasuk di sini adalah bagaimana edukasi yang ada di dalam media masa. Termasuk TV, HP, dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah pandangan positif individu menerima penyakit yang dihadapinya. Tadi sudah saya sampaikan, siapa yang terkena, kemudian apa penyebabnya, apa akibatnya, bagaimana solusinya. Yang jadi masalah adalah orang itu kalau tidak mengerti, tidak tahu, atau sok tahu, atau sok ngerti, ini akan menjadi masalah. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, bagaimana upaya yang dilakukan dengan pasien dengan gagal ginjal akut. Karena tadi akibat yang paling parah daripada keracunan obat ini adalah gagal ginjal akut. Dengan gejala yang khas, biasanya tidak ada produksi air kecing. Atau tersebut dengan anuri. Terapi yang harus dilakukan, yaitu pertama adalah terapi kognitif, yaitu mengatasi yang namanya kecemasan. Ada pemikiran positif, dijelaskan penyebabnya apa, gejalanya apa, akibatnya apa, kemudian solusi yang harus dilakukan, itu bagaimana. Nah, oleh karena itu, ada harus kalian, sudah harus sebagai tenaga kesehatan terdepan, harus tahu SOP-nya nanti bagaimana. Jangan sampai malah ikut bingung. Jadi kalau pasien dengan adanya anuri, atau tidak ada produksi kecing, atau bayi kemudian popoknya tidak basah, atau mengalami kekeringan, atau orang dewasa, kemudian produksi kecingnya kurang dari 500, atau 250 per 24 jam, maka itu sudah ada namanya gangguan kecingnya. Yang kedua adalah, apabila pasien tidak menerima keadaan, selalu berpikir negatif, maka harus dikembalikan. Jadi kalau kita selalu curiga, sehuntun, maka tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, selalu diajari bahwa yang namanya, semua peristiwa itu ada hikmahnya, dicari penyebabnya, dan berikutnya adalah dicari akibatnya, nah kewajiban kita adalah mencarikan solusi. Kemudian berikutnya adalah penggunaan teknik relaksasi. Jadi orang-orang yang cemas itu, diajari kalau, kebetulan saya beragama Islam, teknik relaksasi berdoa. Subhanallah, walhamdulillah, itu adalah menenangkan hati, dan paru-paru kita akan lebih rileks, dibanding kalau hanya berteriak-teriak, atau meso-meso. Jadi energi yang keluar sebenarnya sama, tetapi manfaatnya berbeda. Termasuk di sini adalah, melatih tarik nafas dalam. Tarik nafas, kemudian keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Jadi yang salah itu kalau misalnya nafas kita adalah tersengal-sengal, seperti orang lari. Itu salah. Jadi yang benar adalah, tarik nafas dalam-dalamnya, kemudian keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas dalam-dalamnya, keluarkan pelan-pelan. Itu yang benar. Nah berikutnya dari sekalian, konsep gagal ginjal akut itu bagaimana, Bapak-Ibu sekalian? Jadi gagal ginjal akut itu ada penyebabnya, biasanya ada yang namanya pre-renal, renal, dan post-renal. Jadi kejadian sebelum ginjal, kejadian pada saat ginjalnya, proses ginjalnya, dan yang ketiga adalah pasca atau post-renal. Jadi penyebab sebelum ginjal itu apa? Misalnya orang kekeracunan, dehidrasi, kurang minum, itu adalah peluka bakar yang terlalu luas. Nah sekarang penyebab renalnya sendiri, ya ginjalnya rusak, termasuk intoksikasi, adanya trauma pada ginjal, ada infeksi pada ginjal. Nah berikutnya ada namanya pasca ginjal. Setelah ginjal itu, di situ ada namanya uretra. Misalnya ada infeksi, misalnya pada CA atau infeksi yang lain. Nah gejala-gejala daripada gagal ginjal itu, ada stadium satu atau tingkat satu, paling ringan. Kondisi ginjal masih baik, penurunan tahap pertama, biasanya ada kenaikan urium kreatin. Blat urium nitrogen biasanya, gencingnya bau, bau pesing gitu ya. Kemudian berikutnya, sudah mulai ada penurunan produksi ginjal. Jadi yang ngaritipasi pada anak-anak, biasanya popoknya itu kering, kemudian produksi ginjalnya sedikit. Kemudian berikutnya anak-anak biarnya dihidrasi. Nah berikutnya pada stadium dua, disebut tahap influens ginjal. Jadi terjadi kerusakan ginjal, lebih dari 75 persen. Nah ini Bapak-Ibu sekalian, biasanya gejalanya yang mungkin mulai naik, ada pasiennya anemi, tekanan darah naik, aktivitas terganggu. Jadi biasanya gangguan-gangguan pada ginjal itu, gejala yang khas, tekanan darahnya naik, kemudian yang kedua adalah produksi kencingnya turun. Kemudian kadang-kadang disertai udin. Tiga hal itu yang penting. Kemudian pada stadium tiga, kalau kelainan ginjal itu lebih dari 90 persen, maka yang terjadi adalah, kalau produksi kencingnya sudah nggak keluar. Jadi kalau orang nggak bisa kencing, harus waspada. Makanya kencing yang normal, sehari pada anak-anak ya lebih dari 250, pada orang dewasa ya antara 1000-1500. Nah, oleh karena itu, kalau anak-anak kemudian popoknya kering, harus waspada. Orang tua kemudian nggak kencing, harus waspada. Masih ada kelainan di ginjalnya. Jadi normalnya tadi, pasien itu kalau sudah kencengnya kurang dari 500, kepada orang dewasa itu namanya oliguri. Atau mungkin hanya treat gitu saja. Kurang dari 100, kurang dari 250, namanya ankuri. Tidak ada produksi air keking. Dan biasanya mulutnya bau, kadang-kadang manifestasi yang lain, pasiennya gatal-gatal. Berikutnya adalah etiologinya apa. Tadi sudah saya sampaikan, ada penyebab pre-renal, ada yang renal, dan ada yang ketiga adalah pasca renal. Jadi penyebab pre-renal, bisa dijawabkan karena sebelum ginjal. Jadi kekurangan cairan, bisa dihidrasi, kemudian luka bakar, kemudian yang penyebabnya renal, infeksi atau trauma, kemudian penyakit obstruksi. Saluran kemih, biasanya pasca renal, batu pada blast atau kan kemih, atau mungkin infeksi, dan sebagainya. Kondisi ini menyebabkan gagal ginjal, dipengaruhi oleh ginjal itu sendiri, yaitu penyakit dari ginjal. Mulai dari glomerulonepretis, jadi peradangan pada glomerulus, kemudian atau pada piala, dan banyak sekali di anatominya. Penyebab di luar ginjal, biasanya penyakit-penyakit sistemik pada orang dewasa, biasanya diabetes, hipertensi, kemudian infeksi, TBC, kemudian hepatitis, eklamsi, dan seterusnya. Berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, segala yang nampak itu apa? Berkaitan dengan pada sistem peredaran darah, yaitu tekanan darah naik, kemudian pada gastrointestinal atau pencernaan, biasanya ada perjaraan, kemudian insulcerasi, mual muntah, kemudian pada pernafasan, biasanya udim paru, kemudian gangguan pada paru, dan hampir semua terjadi pada seluruh tubuh. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, yang khas, biasanya di gejala kulit itu, dia mengalami gatel-gatel. Karena ureumnya itu, namanya ureum vod, keluar di dalam, apa namanya, pori-pori, dan dia merasa gatel-gatel, bahkan kadang-kadang kakinya itu diayun-ayunkan. Karena apa? Dia merasa kesemutan atau panas. Bapak-Ibu sekalian, bagaimana penata laksanaannya, kalau pasien mengalami gagah ginjal? Biasanya di rumah sakit, menjaga tekanan darah, salah satunya adalah diberikan obat-obat, berkaitan dengan pelancar pembuluh darah, atau mengeluarkan cairan. Kemudian perubahan gaya hidup, yaitu bagaimana hidupnya itu dikendalikan, termasuk di sini adalah diitnya, jumlah cairan yang masuk dan keluar harus dibatasi. Jadi biasanya jumlah yang dimasukkan itu adalah, produksi kencing ditambah dengan 500-1000 cc. Lebih dari itu UBIM, kurang dari itu pasiennya dihidratasi. Kemudian obat-obatan, ingat Bapak-Ibu sekalian, obat-obat itu biasanya dihidrati, obat-obatan yang menimbulkan keracunan, termasuk tadi adalah EG dan DEG. Tidak boleh. Termasuk di situ yang mengandung paracetamol, atau analgesi, itu akan tidak boleh. Kemudian intik cairan. Jadi mengatur cairannya bagaimana? Nah, balan cairan, biasanya jumlah produksi kencing, kemudian ditambah dengan 500. Karena 500 itu identik dengan cairan yang dikeluarkan melalui pernafasan dan keringat. Kemudian yang dilakukan adalah himodialisa. Tuki darah. Jadi darahnya itu yang kotor-kotor, atau istilahnya adalah darah kotor, dikeluarkan, urium kreatin dikeluarkan, kemudian diputer lagi. Kemudian disaring dengan himodial buatan tadi, yang namanya dialisis. Kemudian dikembalikan lagi. Oke. Nah, bagaimana konsep himodialisa? Saya kira ini Bapak-Ibu sekalian berkaitan dengan sudah sangat teknis, saya tidak masuk di situ. Nah, saya prinsipnya Bapak-Ibu sekalian, bagaimana prinsip pengobatan pada pasien dengan gagal ginjal tadi. Jadi peran saudara sebagai promotor kesehatan, yang pertama adalah bagaimana Anda bisa memastikan, memberikan obat pasien itu dengan benar. Ada istilah namanya tujuh benar, yaitu benar pasien, benar dosis, benar cara, benar waktu, benar cara pembelianar, benar pergugas, dan benar dokumentasi. Jadi konsepnya kalau orang kesehatan, Bapak-Ibu sekalian, obat itu adalah racun. Kalau diberikan tidak pada tempatnya, maka akan menimbulkan toksik keracunan dalam tubuh. Terutama tadi adalah berkaitan dengan obat-obat yang menanggung-menanggulisrol, paracetamor, analgesik, ini tidak bisa lepas dari yang namanya masuk ke ginjal. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian konsepnya, kalau obat itu identik dengan racun, oleh karena itu harus diberikan dengan cara yang tepat. Jadi mau tak, kan Dhani, pacarku sing, mood game. Halo, Halo, Luciana, Halo, Luciana, bocor, Luciana, Luciana, bocor, Halo, Luciana, bocor, Mbak Faridah minta tolong Luciana di mood, Mbak, ini loh, Halo, Luciana minta tolong di ambil. Info chip, info chip Ibu, saya salah kalahan. Halo, Luciana, Luciana, Halo. Halo. Kan kayak inget tuh dinginan ini, sampai toleh. Oke. Nah, faktor yang mempengaruhi pemberian obat, salah satunya adalah pengetahuan. Ingat adik-adik sekalian, bahwa masyarakat kita itu belum semua educated, belum semua berpendidikan dengan baik. Andai kata pendidikannya tinggi, tapi pemahaman tentang obat seringkali keliru. Jadi obat itu adalah pilihan terakhir bagaimana kita mengobati seseorang. Karena obat itu identik dengan racun. Kalau kelebihan dia namanya intoksikasi, kalau kurang dia nanti akan mengalami alergi. Oleh karena itu, pemberian obat harus diberikan dengan 5-7 benar tadi. Jadi kewajiban kita adalah memahamkan kepada orang bahwa obat itu yang paling baik itu adalah yang alami dan sesuai dengan tubuh budak. Jadi kalau yang dari luar, terutama adalah mengandung tadi EEG, antibiotik, jamu-jamuan, itu adalah toksik. Kecuali kalau kita sudah bisa dipastikan bahwa ukurannya dan tepat sasaran. Kemudian oleh karena itu, tugas-tugas kesehatan adalah bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa pengobatan itu harus ada SOP-nya. Jadi ada namanya 7 benar tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana peran perawat atau dalam hal ini mungkin krom kesehatan dalam pemberian obat. Pertama adalah pemeran sebagai asuan. Pemberi asuan. Pemberi asuan itu adalah melayani orang. Jadi kita adalah petugas kesehatan melayani orang. Bagaimana melayani yang benar. Jadi salah satunya adalah tepat sasaran, caranya tepat, minimal. Ada-ada sekalian tidak menimbulkan masalah. Ada tiga kata kunci di dalam pelayaran itu, yang namanya adalah care, kedua adalah empathy, dan yang ketiga adalah altruism. Jadi peduli pada orang, bagaimana kita bisa peduli, sesuai dengan kewenangan kita. Yang kedua adalah empathy, merasakan penderitaan orang lain. Bagaimana kalau diri saya, bagaimana keluarga saya, maka saya merasakan itu. Dan yang ketiga adalah altruism. Semata-mata kita berharap karena Tuhan kita. Kepada Allah. Jangan sampai nanti kita melayani orang, motivasinya adalah uah. Jadi ada sekalian ini yang tidak butuh. Yang kedua adalah kita sebagai advokat. Bagaimana kita sebagai penasihat yang baik, tentunya kita harus tahu penyebabnya apa, masalahnya apa, akibatnya apa, solusinya apa. Jangan sampai kita memberikan solusi, kemudian yang tidak tepat. Kemudian bagaimana edukator. Bagaimana kita sebagai seorang pendidik. Pendidik itu adalah tugasnya adalah merubah perilaku yang salah menjadi benar. Kemudian pengambilan keputusan yang salah dibetulkan. Kemudian berikutnya adalah melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan standar. Jadi tugas pendidik itu adalah membantu orang lain supaya sukses. Yang ketiga adalah koordinator. Yang keempat adalah koordinator. Bagaimana kita bisa mengkoordinasikan pengambilan keputusan, tentunya kita adalah pekerja tim. Jadi kalau ada orang sakit, tentunya kita kembali ke tugas kesehatan. Jangan sampai kita menganjurkan kepada orang pinter. Orang pinter itu dukun. Dukun itu rata-rata adalah berbohong. Jadi Bapak-Bapak sekalian, bagaimana kita mengembalikan pada SOP-nya. Kemudian kolaborator. Kita bekerja di masyarakat tentunya harus tim. Tidak mungkin kita bekerja seorang diri. Ada perawat, ada promotor kesehatan, ada dokter, ada alihisi. Kemudian berikutnya adalah kita konsultan. Bagaimana kita menjadi orang yang ekspor, sehingga orang itu bisa berdiskusi dengan kita, dan kita memberikan solusi yang baik. Yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menjadi pembaru, inovator. Oleh karena itu seperti ini, continue education, belajar terus-menerus, update ilmu, itu adalah bagian dari bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Oke, karena itu Bapak-Bapak sekalian, ini beberapa contoh obat dan menimbulkan efeknya bagaimana. Jadi semua efek, semua obat itu mesti menimbulkan efek samping. Konon obat yang tidak mempunyai efek samping itu hanya obat-obat untuk kejantanan laki-laki. Viagra itu enggak punya efek samping, efeknya ke depan katanya gitu. Nah, oleh karena itu ada dari sekalian, kita harus waspada setiap obat, atau setiap tindakan yang kita lakukan itu adalah punya efek samping. Nah, supaya efek samping ini tidak berbahaya, maka minimal kita harus tahu emmen eliminir bagaimana dampak negatifnya. Oke, nah bagaimana peran petugas kesehatan dalam pemberian obat? Pertama adalah kita mendukung keefektifitan obat. Obat itu pasti punya namanya target organ. Sasarannya mana? Misalnya obat-obat untuk infeksi. Ada obat TBC, sasarannya adalah paru. Obat infeksi pencernaan, misalnya tibes, sasarannya adalah usus halus. Termasuk berikutnya adalah misalnya obat-obat berkaitan dengan gagal ginjal akut, sasarannya itu di mana? Yang kedua adalah mengobservasi obat berkaitnya dengan efek samping. Termasuk tadi saya katakan, kalau kelebihan maka akan menimbulkan intoksikasi. Kalau kekurangan maka berikutnya dia akan mengalami yang namanya reaksi imun. Karena Bapak-Ibu sekalian sekarang banyak penyakit imunologi, termasuk alergi. Salah satunya adalah reaksi alergi. Kemudian berikutnya adalah kemampuan kita menyimpan dan menyiapkan obat. Ada-ada sekalian. Saya punya pengalaman ada seorang pasien datang ke rumah saya. Kemudian ternyata seharusnya dia itu adalah memberikan tetes mata yang benar. Tetapi yang diambil itu apa? Kalpanak, obat panu. Bagaimana obat kalpanak itu kemudian diberikan tetes pada mata? Pasti akan menimbulkan yang namanya iritasi atau luka. Bahkan ada senior saya itu, Bapak-Ibu kalian karena di daerah pertanian, maka obat untuk keramas ibunya dengan obat-obat insektisida itu jadi satu. Karena biasanya orang bisa menempatkan itu sesuatu, semua itu di dapur. Salah mengambilnya, dapaknya sangat fatal. Berikutnya adalah melakukan pendidikan kesehatan tentang obat. Jadi ada sekalian, tadi sudah sampaikan mulai dari bahan obatnya, dosis yang aman, bagaimana pendidikan itu. Minimal salah satunya adalah berkaitan dengan obat-obat itu adalah namanya expired. Jadi kapan obat itu keadaan luarsa, kapan obat itu diminum, kapan obat itu boleh disuntikkan, kita harus tahu. Jangan sampai semua yang pahit itu adalah obat. Ingat, semua yang masuk dalam tubuh kita itu pasti akan menimbulkan dampak, yaitu akan dinetralisasi dalam hati kita, dan yang kedua akan dibuang oleh jindar. Jadi masyarakat kita itu ada sekalian, belum semua adalah educated, ada yang ngobati dengan mengobati sendiri, ada yang ngobati sesuai dengan informasi di sekitarnya, kemudian ada yang apa yang dia dengar, padahal Bapak-Ibu sekalian semua itu ada ilmunya. Oleh karena itu peran tenaga kesehatan dalam keefektifan obat, pertama adalah bagaimana pengetahuan memadai tentang daya kerja obat. Minimal kalau kita beli obat itu dibaca, aturan pakainya bagaimana. Kemudian siapa yang boleh memberikan efek sampingnya apa. Kemudian berikutnya ada dari sekalian, bagaimana peran mengobservasi. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita memberikan obat itu harus kita lihat observasinya. Misalnya obat hipertensi, kalau minum, habis minum obat hipertensi, pasiennya nggak boleh jalan-jalan. Obat-obat misalnya berkaitan dengan jantung, habis minum obat, pasiennya nggak boleh naik sepeda motor, dan sebagainya. Harus kita tahu, minimal ada dari sekalian, ada namanya gejala kardinal. Pernafasannya bagaimana, nadinya bagaimana, keluar keringatinya bagaimana, kesadarannya bagaimana. Itu harus diobservasi minimal setengah jam. Jadi misalnya contoh yang paling sering adalah obat-obat pada pasien dengan gangguan jiwa, diminum, kemudian pasiennya pergi. Nanti dia akan tidur sambil jalan, berbahaya. Oleh karena itu, pada tenaga kesehatan harus diobservasi obatnya apa, efeknya apa, itu harus diketahui. Kemudian berikutnya adalah peran tenaga kesehatan di dalam mengobati ini. Pertama kita harus tahu tentang bagaimana tingkat pengetahuan seseorang, tingkat pendidikan seseorang. Kemudian berikutnya adalah motivasi kerja seseorang. Jadi minimal ini, benar pasien, jenisnya sama, benar, dosisnya benar, caranya benar, waktunya benar, waspada benar. Termasuk, Bapak-Ibu sekalian, misalnya obat tiga kali satu. Bukan obat itu diminum tiga kalinya itu yang benar, tapi tiga itu adalah dibagi dalam 24 jam. Tentunya harus minimal tiap delapan jam sekali, dia harus minum. Tidak boleh dikali dua jam diminum, nanti terjadi toksik. Kemudian berikutnya adalah bagaimana berkaitan dengan akibat kesalahan pemberian obat. Ada istilah namanya aphasia drug event, yaitu insiden pengobatan yang menyebabkan kerugian pasien. Yang tadi berkaitan dengan kesalahan di dalam pemberian obat, termasuk jenis obatnya, pasiennya sebeda, kemudian termasuk dosisnya. Kemudian yang kedua adalah, Jadi setiap orang itu, Bapak-Ibu sekalian, tidak sama. Ada misalnya contoh, saya alergi dingin. Istri saya misalnya alergi berkaitan dengan analgesik. Jadi tidak sama setiap orang, karena di dalam sistem tubuh kita itu sangat spesial. Oleh karena itu memang kesehatan itu harus dipantau jangka panjang. Jadi mungkin hari ini tidak alergi, tapi suatu saat akan alergi. Ada istilah yang namanya hipersensitif, kemudian alergi, yang ketiga adalah toksisitas. Jadi hipersensitif itu adalah bagian dari imun. Ada orang yang sensitif terhadap obat A, obat B, dan seterusnya. Kemudian ada yang alergi, dia tidak bisa menerima daripada obat itu, atau zat yang ada dalam tandungan itu, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan keratinan. Saya kira itu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mbak Faridah. Bapak-Ibu sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan melalui chat zoom, atau bisa ditanyakan dengan secara langsung melalui fiturized hand. senang berbicara yang mempertimbangkan kepada Mbak Faridah, yang berharga masih bumi. Baik sekali lagi kami ingatkan apabila Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan secara langsung dengan melalui fitur raise hand dan mengaktifkan mikrofon atau bisa bertanya melalui kolom chat komentar di Zoom meeting. Baik ternyata sudah ada pertanyaan yang masuk. Baik kami bacakan secara langsung pertanyaan dari Dina Novita. Assalamualaikum Pak mohon maaf mau bertanya jika seseorang yang didiagnosa jantung dan gangguan kecemasan bagaimana cara memberikan obat yang baik agar tidak makin menimbulkan faktor efek samping yang buruk dari pemberian obat jantung dan gangguan kecemasan. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Dr. Ahsan. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Farida. Jadi kita harus bedakan dulu bahwa penyakit katakan jantung, penyakit jantung, kemudian efek obat daripada obat jantung. Jadi obat jantung itu sebenarnya sudah standar. Jadi kalau misalnya dokter memberikan obat, itu tentunya ada obat yang mengatasi sumbernya, kemudian ada obat yang mengendalikan efek samping daripada pekerjaan jantung itu sendiri. Jadi misalnya obat jantung itu biasanya pasien dengan penyakit jantung itu ada palpitasi atau teratap-teratap, kemudian tensinya naik, dokter biasanya akan memberikan obat untuk menurunkan tekanan darahnya dan mengurangi kerja jantung itu. Kemudian bagaimana untuk mengatasi kecemasan? Jadi semua obat itu punya efeknya, makanya nanti akan ada, kalau di dalam kedokteran itu ada namanya clinical pathway. Jadi bagaimana jalan, jalur untuk mengobati itu. Jadi standarnya SOP-nya ini, kemudian kalau orang nggak cocok dengan obat ini, ya tentunya diganti. Makanya semua itu dasarnya adalah evidence-based. Jadi berdasarkan penelitian, nggak boleh kita memberikan sesuatu itu hanya coba-coba. Oh, bapak saya diberikan ini, oh paman saya diberikan ini, mbak saya diberikan ini. Tentunya tidak boleh. Mesti harus ada namanya evidence-based. evidence-based. Itu apa? Berdasarkan penelitian, dan kalau misalnya di rumah sakit, itu ada SOP-nya, standarnya. Makanya pemberian obat itu tidak boleh diberikan oleh sembarangan. Mesti harus ada orang yang kompeten. Siapa yang kompeten? Kalau pemberian obat, ya dokter. Kemudian kalau yang memantau, perawat, dan gitu kan, itu yang harus kita ketahui. Mbak Dede, mohon maaf, Mbak Dede tolong dihargai yang lain, ya. Jadi kalau mengganggu, silakan keluar. Jadi bapak-bapak sekalian seperti itu. Tadi kita harus tahu bagaimana efek samping, ya. Jadi ada namanya clinical pathway. Nah, saudara-saudara sebagai promotor kesehatan, ada-ada sekalian banyak belajar. Minimal kita harus baca. Bagaimana clinical pathway-nya, kemudian bagaimana efek obat itu di brosur itu mesti ada. Jadi kalau beli obat, itu mesti ada namanya indikasinya apa, isinya apa, efek sampingnya apa. Nah, kalau terjadi penyimpangan yang mengganggu dalam apakah fisiologi, atau berkaitan dengan masalah yang lain, nah saudara-saudara memberi informasi kepada yang kompeten. Siapa leadernya? Ya, ke dokternya yang memberikan obat, gitu. Mbak Faridah. Baik, terima kasih Dr. Ahsan atas jawaban yang sudah disampaikan. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin bisa bertanya melalui chat Zoom meeting ini, atau bisa melalui Fituraisen. Atau mungkin Bapak Alfriani Bane, ada yang ingin ditanyakan? Baik, pertanyaan masuk dari Bapak Alfriani Bane. Izin kami membacakan pertanyaannya. Mohon bertanya, untuk pasien gangguan kecemasan, minimal berapa lama pemberian obat saraf terhadap pasien, dan bagaimana penanganannya jika menyebabkan ketergantungan? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Dr. Ahsan. Kami persilahkan. Iya, terima kasih. Jadi, standar pengobatan itu setiap orang enggak sama. Tapi ada standarnya. Jadi, pengobatan itu memang ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Biasanya kalau dokter di rumah sakit, yang saya tahu di rumah sakit itu, Bapak-Ibu sekalian, pasien masuk rumah sakit tiga hari itu selalu diobservasi. Selalu dicari apa masalahnya, penyebabnya apa, akibatnya apa, dan berikutnya akan dimonitor selama minimal tiga hari. Setelah tiga hari itu sudah tahu polanya. Oh, diberikan obat ini, efeknya ke sini. Kalau diberikan obat ini, efeknya ke sini. Kalau enggak, masih diobservasi lagi sampai satu minggu. Itu yang harus kita perhatikan. Makanya pemberian obat itu rata-rata biasanya minimal tiga hari. Minimal tiga hari. Kalau lebih dari tiga hari, misalnya perlu penanganan, baru berikutnya ada tindak lanjutnya. Jadi, tidak ada pengobatan yang seperti mon mahabdukun, sekali langsung cos peleng itu enggak. Jadi, mesti minimal akan dievaluasi pengobatan itu adalah tiga hari. Dan itu dievaluasi setiap, tadi saya katakan, delapan jam. Delapan jam itu dievaluasi. Ada yang pengobatannya itu evaluasinya jangka pendek. Misalnya pasien yang akut, pasien yang lagi atal, itu biasanya evaluasinya minimal adalah seperempat jam. Kalau sudah kadang-kadang sampai ada yang satu jam, kemudian ada yang sampai dua jam, kalau yang dalam kondisi yang normal itu adalah setiap delapan jam. Begitu, Mbak Barida ya. Terima kasih, Dr. Ahsan, atas jawaban yang sudah diberikan. Mungkin ada dari Bapak-Ibu yang lain, apabila ada yang ingin ditanyakan. Baik, dokter, sepertinya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih, Mbak Farida tadi yang bagaimana menimbulkan ketergantungan. Jadi, memang salah satu efek obat itu adalah ketergantungan. Oleh karena itu, biasanya dokter itu memberikan obat, itu dikurangi secara bertahap. Jadi, obat itu kalau misalnya dosisnya, durasinya dikurangi secara bertahap. Enggak mungkin obat itu langsung dihentikan, berhenti-hentikan. Enggak mungkin. Jadi, dikurangi secara bertahap, sehingga nanti minimal tubuhnya itu bisa meregulasi senan birinya sendiri. Itu bisa meregulasi senan birinya sendiri. Terima kasih, Mbak Farida. Terima kasih, Mbak Farida. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Jadi, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Ahsan yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Semoga apa yang sudah diberikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, kami ucapkan terima kasih, Dr. Ahsan. Terima kasih semuanya. Mohon maaf, tadi ada yang saya tegur. Jadi, biasakan kalau ada seminar seperti ini, kita tidak mengganggu orang lain. Minimal tidak dinyalakan. Kalau mengganggu suaranya, tidak elak. Jadi, adik-adik adalah punya masa depan, bagaimana kita punya budaya ilmiah. Jadi, budaya ilmiah salah satunya adalah menghargai orang lain. Saya kira itu, terima kasih kurang lebihnya. Saya kiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin leh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Tiga setengah jam lebih sudah kita lalui bersama. Kembali kami ingatkan kepada Bapak-Ibu sekalian yang belum mengisi presensi, silakan untuk diisi terlebih dahulu. Link presensi sudah kami bagikan di kolom chat pada Zoom meeting ini. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Sebelum acara ini berakhir, kami mohon untuk Bapak-Ibu sekalian. Dan kami ingin meminta foto bersama. Jadi kami meminta untuk Bapak-Ibu sekalian, bagi yang belum membuka fitur kamera, untuk silakan dibuka terlebih dahulu. Kami akan melakukan sesi foto bersama. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Untuk tetap pada posisi senyum ya, karena kita tidak tahu di slide berapa, saya akan mengambil gambar setiap slide-nya pertama di slide pertama. Satu, dua, tiga. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, 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 tiga. Baik, terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian telah bergabung dalam kegiatan webinar kesehatan nasional ini dari awal hingga akhir. Kembali kami mengingatkan bagi Bapak-Ibu sekalian yang belum mengisi presensi untuk bisa diisi terlebih dahulu. Kemudian kami informasikan untuk sertifikat akan kami berikan selambat-lambatnya H plus 3 setelah kegiatan ini berlangsung. Jadi kami mohon kepada Bapak-Ibu sekalian untuk tetap stay di WA Group dan jangan keluar terlebih dahulu sebelum menerima sertifikat dengan badan benar. Selanjutnya, apabila Bapak-Ibu ingin mengikuti webinar kesehatan nasional yang lainnya Bapak-Ibu bisa melihat di Instagram atau bisa diakses di Instagram at IndonesiaMedicalCenter.com Dan kami ingatkan kembali, IMC masih membuka open donasi bagi korban bencana alam di Cianjur Jadi kami mohon apabila Bapak-Ibu ingin memberikan atau membagikan sedikit reziknya Bisa transfer ke nomor rekening yang tertera. Baik, sebelum acara ini berakhir Dan terima kasih Bapak-Ibu semuanya sudah bergabung Musim hujan sedia payung Agar badan tidak kehujanan Terima kasih sudah bergabung Sampai juga ada lain kesempatan Baik Bapak-Ibu sekalian, berakhir sudah acara pada kegiatan pada siang hari ini Saya mewakili IMC Indonesia Medical Center Dan saya Farida sebagai fasilitator Memohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila dalam mendampingi Bapak-Ibu sekalian Banyak kesalahan, banyak kekeliruan Yang banyak kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Semoga kita semua bisa berjumpa kembali di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Bapak-Ibu sekalian Sehat selalu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!